Muyu memandang Tabib dengan kebingungan dan mendapati bahwa Tabib juga memandangnya dengan penuh arti. Tabib tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Muyu selalu menganggapnya sebagai seseorang yang mendukungnya dan melupakannya. Aku pernah bertemu keponakan Muyu sebelumnya. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Tabib memperoleh persetujuan ketua sekte dan membawa Muyu keluar dari aula utama. Dia melambaikan tangannya dan riak muncul di ruang sekitarnya, mengisolasi mereka dari dunia luar. Senior, aku tidak tahu apakah aku telah mengabaikanmu atau, Muyu bertanya dengan ragu. Saya tidak setuju Anda memasuki lapisan surga kedua karena saya sangat penasaran dengan tujuan Anda. Kata Master Kedokteran. Tujuan, Penatuakumu ingin saya memasuki lapisan surga kedua untuk mencarikan beberapa tanaman herbal untuknya. Itulah tujuan saya, Muyu berkata dengan hormat. Master Kedokteran menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin mengetahui hal ini. Yang ingin saya ketahui adalah identitas Anda. Hanya murid sekte dalam dari sekte Pilkauldron kami yang dapat memasuki lapisan surga kedua. Dengan kata lain, mereka pasti orang-orang dari Pilkauldron sek kami. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari sekte Debu Jatuh. Anda harus memiliki seorang Master. Mengapa kamu memilikumu sebagai tuanmu? Apa tujuanmu? Nada suara Tabib tiba-tiba menjadi serius. Ditanyai oleh ahli pemutusan roh, Muyu merasa cukup tertekan. Awalnya, Tabib sedang memikirkan masalah ini. Dia mempertimbangkannya dari sudut pandang Pilkauldron sek. Dia percaya bahwa Muyu sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki Master dari Kumu untuk mencapai tujuan yang tidak dapat diungkapkan. Muyu menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, Penatua Kumu tahu bahwa saya memiliki seorang guru. Apa? Dia tahu. Lalu kenapa dia menerimamu sebagai muridnya? Apakah dia menjadi pikun? Tanya guru kedokteran dengan heran. Muyu tersenyum pahit. Bahkan dia tidak bisa menjelaskan hal ini dengan jelas. Tindakan Kumu selalu unik. Siapa sangka dia menemukan penggantinya hanya untuk menyelamatkan seseorang yang menaruh dendam padanya? Senior, saya khawatir hanya Penatua Kumu yang dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Anda. Saya tidak punya tujuan apapun, dan saya tidak ingin pergi ke lapisan surga kedua. Hanya saja dia mengajariku banyak hal, dan aku tidak bisa menolak permintaannya. Namun saya tidak pernah mempunyai kesetiaan apapun terhadapnya, dan saya tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakannya. Senior dapat yakin tentang hal ini. Master kedokteran tidak mengungkapkan identitas aslinya di depan pemimpin sekte dan yang lainnya. Dia melindungi dirinya sendiri demi persahabatan lama mereka. Jika tidak, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Apotheker Grandmaster menatap mata Muyu. Dia ingin melihat apakah Muyu berbohong. Sayangnya, Muyu mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Saya akan meminta konfirmasinya mengenai hal ini. Dia berjalan di jalur yang berbeda dari kami, yang mengarah pada situasinya saat ini. Berkat perlindungan Anda, saya dapat melihat bahwa dia sangat mempercayai Anda. Saya harap Anda tidak mengkhianati kepercayaannya. Jika saya mengetahui bahwa Anda menggunakan karakter jujur saudara saya untuk melakukan sesuatu yang memalukan, saya tidak peduli Anda murid siapa. Aku pasti akan membunuhmu. Mata apotheker Grandmaster seperti obor. Ancaman kosong ini membuat Muyu sangat tidak nyaman. Dengan karakter Muyu, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti pohon mati itu. Tabib juga mengatakan hal ini demi pohon mati yang jujur dan tidak ramah. Muyu juga bisa mengerti mengapa Tabib mengatakan hal ini. Senior, jangan khawatir. Saya bukan tipe orang yang melupakan nikmat. Kata Muyu. Apotheker Grandmaster memandang Muyu. Kekuatan dan kemampuan yang ditunjukkan Muyu sejauh ini adalah satu dalam sejuta. Karena saudaranya percaya pada pemuda yang cerah ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Muyu punya seorang master. Tao Is Yun dan tidak tahu, dan dia tidak bisa memberi tahu si Deng Tian. Apotheker Grandmaster tahu bahwa masalah ini sangat rumit. Dia berada di pihak kumu, tapi dia juga harus melindungi kepentingan sekte danding. Tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak membantuku menghilangkan sebagian ampas kayu di tubuhku, aku khawatir aku tidak akan berhasil menembus tahap pemutusan roh. Orang tua ini tidak akan lupa kebaikan ini. Kata Apotheker Grandmaster. Muyu sedikit terkejut. Tidak heran Apotheker Grandmaster berhasil menembus tahap keluar tubuh ke tahap pemutusan roh. Itu karena dia. Saya harap Anda ingat apa yang saya katakan tadi. Apotheker Grandmaster tidak mengatakan apapun lagi. Dia membawa Muyu kembali ke aolah utama. Kemudian Grandmaster Apotheker berkata kepada Tao Is Yun dan, Guru, saya tidak keberatan dengan masalah ini. Sang master memandang Grandmaster Apotheker dan Muyu dengan sedikit terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Muyu meyakinkan Apotheker Grandmaster. Dua hari yang lalu, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki asal-muasal Muyu. Sayangnya, Muyu sepertinya tiba-tiba muncul di tiga benua. Dia tidak memiliki masa lalu atau latar belakang apapun. Satu-satunya jejak Muyu berasal dari kota Lansi. Kemudian, dia berjalan ke lembah pohon layu, yang dilarang oleh semua murid sekte tersebut. Kemudian, dia menggunakan kekuatan periode jindan untuk menyebabkan kekacauan di Pulau Fusian, yang penuh dengan para jenius tahap jiwa baru lahir. Dia juga membunuh banyak talenta muda dari Naschen Solstech. Semua hal ini jika dijumlahkan sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan orang biasa selama periode jindan. Tuannya sedikit tidak percaya. Dia merenung sejenak dan akhirnya berkata, Jika kita mengambil kembali tempat ini secara langsung, saya khawatir banyak orang tidak akan yakin. Meskipun kalian semua setuju, saya harus menjaga perasaan para murid. Muyu, jika kamu memiliki kemampuan, maka bertarunglah sendiri untuk tempat ini. Sekte danding kami menganjurkan cara alkimia. Jika Anda benar-benar berbakat, buktikan diri Anda kepada murid-murid lain dari sekte danding. Hanya dengan cara ini Anda dapat meyakinkan orang lain. Muyu tidak terkejut dengan keputusan ini. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh pemimpin sekte. Pemimpin sekte tidak dapat mengetahui latar belakang Muyu dan mencurigai tujuan Muyu seperti master pengobatan. Namun, karena pohon mati mempercayai Muyu, dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia tetap harus mengikuti aturan. Jika Muyu benar-benar memperoleh ajaran sebenarnya dari pohon mati, maka dia harus mengandalkan kekuatannya untuk meyakinkan murid-murid lain dari sekte danding. Pohon mati dan Muyu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kembali ke kediaman mereka. Selama waktu ini, master kedokteran datang untuk berbicara dengan pohon mati sendirian untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan Muyu. Sayangnya, pohon mati bukanlah orang yang suka menjelaskan, sehingga tapi pergi tanpa daya. Orang tua, keterikatan macam apa yang kamu miliki dengan pena tua yang sedingin es itu? Hari ini, Anda bahkan tidak memperjuangkan dukungannya. Anda hampir tidak bisa mendapatkan tempat itu kembali. Muyu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Pohon mati tidak mau menjawab pertanyaan ini. Dia hanya berkata dengan acu-ta'acu, tempatnya, pasti, kembali, si Deng, Tian, akan, setuju. Kamu sudah tahu bahwa si Deng, Tian, akan setuju. Mengapa? Muyu bertanya dengan bingung. Pohon mati tidak menjelaskan terlalu banyak. Hati-hati, hati-hati. Di dalam, bergeraklah. Aku, dan dia, permusuhan lama, dia, akan, menemukanmu, masalah. Muyu mengerti. Si Deng, Tian tampaknya memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan dengan pohon mati. Pantas saja cara dia memandang pohon mati tadi jelas-jelas tidak benar. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa tidak ada salahnya. Dia memasuki lapisan surga kedua untuk si Deng, Tian. Paling-paling, dia akan menempati suatu tempat, dan tempat itu belum tentu adalah orang-orang sektenya. Tapi apa yang bisa dia lakukan pada Muyu di surga lapisan kedua? Lapisan surga kedua hanya memungkinkan orang-orang tahap jiwa yang baru lahir untuk masuk, bukan? Marsikal kecil menyela. Si Deng, Tian pasti akan membiarkan si Minghui masuk. Si Minghui bukanlah lawan Muyu di luar, dan dia bahkan bukan lawan Muyu di lapisan kedua surga. Tidak mungkin baginya untuk mendekati Muyu. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung dengan murid-murid lain dari sekolah Pil Kauldron untuk menghadapi Muyu. Kailai ada di pihak Muyu, dan murid Leng Bingswe tidak mau berpartisipasi dalam masalah ini. Murid pemimpin sekte tidak akan melakukan hal seperti itu. Masih ada satu tempat tersisa. Bahkan jika itu dari sekte si Deng Tian, tidak mungkin dia melakukan hal buruk pada Muyu. Namun, kata-kata pohon mati selanjutnya membuat Muyu berhati-hati. Pohon mati mengatakan bahwa istri pemimpin sekte Gerbang Bintang adalah putri si Deng Tian. Dengan kata lain, si Deng Tian adalah ayah mertua dari pemimpin sekte Gerbang Bintang. Pohon mati berpikir bahwa si Deng Tian pasti akan bersatu dengan orang-orang Gerbang Bintang untuk menyerang Muyu di surga lapisan kedua. Muyu memiliki pohon anggur naga dan warisan pohon mati di tangannya. Kedua hal ini adalah hal-hal yang dunia ingin dapatkan. Mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap Muyu di bawah pengawasan Daois Yundan. Namun, situasi di lapisan kedua surga berubah dengan cepat. Bahkan Daois Yundan tidak bisa melindungi Muyu. Tidak bisakah aku meninggalkan Dragon Fin di luar saja? Kata Muyu. Dia selalu membiarkan Dragon Fin melindungi pohon mati. Dia tidak berencana membawa Dragon Fin dalam perjalanan ini. Pohon mati menggelengkan kepalanya. Dragon Fin dan Muyu pasti akan berguna. Pohon mati tidak mungkin melindungi tanaman anggur naga di luar. Selanjutnya, Sekte Danding akan menerima banyak ahli dari Sekte lain. Ikan dan naga bercampur menjadi satu. Banyak orang sudah mengetahui apa yang telah dilakukan Muyu. Mereka mengerti bahwa Dragon Fin yang hilang juga ada pada Muyu. Banyak orang mendambakan tanaman anggur naga. Daois Yundan dan ahli pengobatan tidak selalu bisa melindungi pohon mati. Leng Bing Sui juga sama. Selama orang-orang mengetahui bahwa pohon anggur naga ada di pohon mati dan tidak ada orang yang melindungi pohon mati, mereka akan mengambil tindakan terhadapnya. Berbahaya membawa Dragon Fin ke dalam dan keluar. Sebagai perbandingan, lebih aman bagi Dragon Fin untuk mengikuti Muyu. Muyu tidak menyangka bahwa tanaman anggur naga, yang dia simpan dengan santai, akan menjadi eksistensi yang mengancam keselamatannya. Namun, Dragon Fin adalah keberadaan yang istimewa. Muyu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kenapa kamu tidak percaya padaku untuk melindungimu setiap saat? Saat Muyu merasa tertekan, sosok Leng Bing Sui muncul di samping Muyu. Muyu kaget. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul. Senior, Muyu dengan cepat menyapanya. Leng Bing Sui mengabaikan Muyu dan hanya melihat pohon mati itu. Masih ada sedikit kemarahan di wajahnya, seolah kemarahannya di aula besar belum hilang. Dia di sini untuk meminta penjelasan. Pohon mati itu juga tidak menyangka Leng Bing Sui tiba-tiba muncul di sini. Wajahnya menegang, dan dia masih tidak berani menatap matanya. Kamu telah melarikan diri sepanjang hidupmu, hanya karena kamu tidak berani menerimaku. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, dan tidak mudah bagiku untuk menunggumu kembali. Bahkan jika kamu telah jatuh ke dalam keadaan ini dan menjadi seorang yang cacat, seorang lelaki tua yang tidak berguna, aku tetap tidak membencimu. Aku bisa menjagamu seumur hidupmu, tapi setelah bertahun-tahun, kamu tidak bisa melupakannya, bukan? Leng Bing Sui menunjuk ke pohon mati dan hampir meraung. Mu Yu mengecilkan lehernya. Penatua yang sedingin es ini telah kehilangan kendali atas emosinya dan auranya agak mudah tersinggung. Mu Yu dengan cepat mundur beberapa langkah. Menurut adegan ini, perkembangan situasi adalah bahwa sesepu es menyukai pohon mati, tetapi pohon mati menyukai wanita lain. Kemungkinan besar wanita dalam potret itulah yang dilihat Mu Yu di gubuk tepi danau hari itu. Pohon mati itu telah menolak menerima Leng Bing Sui selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah bersama wanita misterius itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu, tapi mungkin pohon mati itu belum keluar dari kesedihannya. Ini dugaan Mu Yu. Jika itu masalahnya, maka Mu Yu merasa bahwa tetua yang sedingin es itu sebenarnya adalah orang yang tergila-gila. Setelah bertahun-tahun, dia masih menyukai pohon mati itu. Adapun pohon mati, ada rintangan di hatinya yang tidak bisa dia lewati. Setelah kembali, dia menghindari Leng Bing Sui. Mungkin karena dia merasa rendah diri, atau mungkin karena dia merasa telah mengecewakan Leng Bing Sui, tetapi dia tidak mau menghadapi Leng Bing Sui. Aku sudah mengecewakanmu sekali. Aku tidak bisa mengecewakanmu untuk kedua kalinya. Kata pohon mati itu dengan bingung. Dia tidak marah, tapi dia dengan jelas mengungkapkan maksudnya. Mengapa? Leng Bing Sui tiba-tiba mengeluarkan pedang dan meletakkannya di leher pohon mati itu. Ini membuat Mu Yu gugup. Ia takut pohon mati itu akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan tangan Leng Bing Sui gemetar dan mengakhiri hidup pohon mati itu. Aku sudah mengecewakanmu, tapi ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan sekarang. Setelah aku selesai, jika kamu masih bersedia menungguku dan tidak menyukai penampilanku saat ini, aku akan kembali dan tinggal. Di pil koldron seks selamanya. Pohon mati itu tidak berani menatap Leng Bing Sui. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia takut dia akan melihat kepengecutannya di mata Leng Bing Sui, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan ini. Ada apa? Aku bisa membantumu melakukannya. Apalagi yang dapat Anda lakukan dengan kondisi Anda saat ini? Leng Bing Sui bertanya. Pohon mati itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat membantu Anda terlibat dalam masalah ini. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Saya tidak takut untuk terlibat. Aku tidak ingin melihatmu mati tanpa mengetahui alasannya. Kata Leng Bing Sui. Saya minta maaf. Pohon mati itu masih menggelengkan kepalanya. Kamu akan selalu menjadi bajingan yang merasa benar sendiri. Leng Bing Sui meninggalkan kata-kata ini, lalu bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang. Setelah sekian lama, Mu Yu akhirnya yakin bahwa tetua sedingin es itu telah pergi. Dia menghela nafas lega. Dia semakin penasaran dengan apa yang disebut dengan masalah pohon mati itu. Pohon mati ingin membantu Feng Hao Shen memulihkan budidayanya, tetapi ini bukanlah tujuannya. Dia hanya bisa melakukan itu dengan bantuan kekuatan Feng Hao Shen. Masa lalu macam apa yang dimiliki Feng Hao Shen dan pohon mati yang membuat pohon mati sangat membenci Feng Hao Shen, dan dia tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan Feng Hao Shen untuk melakukan sesuatu. Mu Yu tidak dapat memahami pertanyaan-pertanyaan ini. Jika pohon mati itu tidak mau mengatakannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. 192. Sekolah Danding memiliki total enam tempat untuk memasuki langit luar. Selain empat tempat yang telah ditentukan, dua tempat tersisa akan diberikan kepada murid terbaik melalui tiga putaran kompetisi. Sekolah Danding sebagian besar terdiri dari para alkemis. Tak perlu dikatakan lagi, tiga putaran kompetisi ini tidak dapat dipisahkan dari keterampilan alkimia. Ini adalah masalah besar bagi Mu Yu. Seseorang yang tidak memiliki kualifikasi alkimia harus menghadapi pekerjaan teknis pembuatan pil. Untuk bersaing dengan sekelompok alkemis berbakat dari Sekolah Pil Cauldron di alkimia, seseorang bahkan tidak perlu memikirkan betapa konyolnya hal itu. Deadwood sendiri tidak pandai dalam keterampilan alkimia. Dia telah beralih ke seni racun. Tentu saja, Mu Yu juga tidak tahu cara membuat pil. Efek ramuan Deadwood sebanding dengan pil. Namun, jika Mu Yu bersaing dengan murid-murid Sekolah Danding menggunakan racun, dia pasti tidak akan dikenali oleh Sekolah Danding. Jika dia ingin memenangkan salah satu tempat secara sah, dia harus mengikuti peraturan Sekolah Danding. Untungnya, Deadwood adalah pemimpin cabang dari puncak bambu hijau Sekolah Danding. Sebagai murid sejati pemimpin cabang, Mu Yu masih memiliki beberapa keistimewaan. Misalnya, Mu Yu bisa memasuki kamar alkimia Sekolah Danding yang tidak dibuka untuk umum. Kamar alkimia Sekolah Danding adalah inti dari akumulasi Sekolah Danding selama ratusan tahun. Ini mencatat keterampilan alkimia dari generasi alkemis terkenal, serta berbagai resep pil yang berharga. Bagi para alkemis di dunia, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Itu juga merupakan dasar dari Sekolah Danding. Sekolah Danding terletak di Danding Peak. Berbeda dengan green bambu peak di Deadwood, Danding Peak bahkan tidak memiliki rumah yang layak. Danding Peak adalah tempat terpenting di seluruh sekolah. Sebagai puncak utama, banyak bangunan penting Sekolah Danding yang terletak di sana. Ada deretan paviliun. Mu Yu mencari di sekitar Danding Peak sendirian. Deadwood tidak memberitahunya lokasi pastinya, jadi dia hanya bisa menjelajah sendiri. Sayangnya, dia adalah setengah manusia yang tidak tahu arah. Setelah berkeliling selama setengah hari, dia masih tidak dapat menemukannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak murid Sekolah Danding. Ketika Mu Yu menanyakan arah, mereka hanya memandang Mu Yu seolah dia idiot. Mereka mengira Mu Yu meminta tantangan kepada mereka, jadi mereka mengabaikan Mu Yu. Mu Yu sendiri bingung. Sepertinya dia tidak menyinggung perasaan orang-orang ini. Bukan. Tidak mengherankan kalau dia tidak mengetahuinya. Paviliun Alkimia adalah tempat suci di mata setiap murid Sekolah Alkimia Cauldron. Itu adalah tempat yang dirindukan semua orang. Sebagai murid dari Pil Cauldron Sek, tidak ada satu orang pun yang tidak tahu di mana itu. Ini karena setiap orang memiliki kesempatan untuk memunjungi Pil Skripcer Paviliun ketika mereka memasuki sekte tersebut. Namun, Paviliun Alkimia bukanlah tempat di mana siapapun bisa masuk sesuai keinginan mereka. Hanya mereka yang memiliki talenta luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Dan, manakah dari talenta luar biasa berikut yang tidak diketahui semua orang? Dia belum pernah melihat wajah asing ini sebelumnya, jadi dia mungkin orang udik baru. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan memasuki Paviliun Alkimia? Siapa kamu? Kamu ingin pergi ke Paviliun Mantra Alkimia? Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa pergi. Kembalilah dan berkultivasi. Ketika Muyu menanyakan arah untuk ketiga kalinya, murid fraksi danding yang tinggi ini melirik Muyu lalu pergi. Muyu memutar matanya. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa masuk? Sayangnya, orang itu sudah berjalan jauh. Dia tidak memberi Muyu kesempatan untuk menjelaskan. Muyu menghela nafas. Dia baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan tempat ini. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan menabrak tembok di mana-mana. Dia bertanya-tanya apakah dia harus kembali dan membawa pohon mati itu untuk memimpin jalan. Atau, dia harus pergi ke Kailai dan meminta peta Pilkau Dronsek. Namun, pohon mati itu tidak suka dibawa-bawa oleh Muyu. Dia merasa sangat memalukan mengandalkan muridnya setiap hari. Dia dulunya sangat arogan dan memandang rendah orang lain di Pilkau Dronsek. Tapi sekarang dia tidak memiliki kultivasi, sangat memalukan baginya untuk tinggal di Pilkau Dronsek. Karena itu, dia tidak keluar jika bisa. Adapun Kailai, karena dia ingin pergi ke lapisan surga kedua, lapisan surga kedua dipenuhi dengan binatang iblis yang kuat. Bahkan seorang kultivator tahap keluar tubuh mungkin akan mati jika mereka sedikit ceroboh, apalagi murid tahap jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, Kailai dihukum oleh tuannya selama beberapa hari terakhir dan dipaksa untuk belajar banyak tentang bertahan hidup di alam liar. Adik laki-laki, apakah kamu ingin pergi ke Pilskripture Pavilion? Tepat ketika Muyu memutuskan untuk kembali dan membawa pohon mati itu keluar untuk memimpin jalan, sebuah suara lembut terdengar di belakang Muyu. Muyu melihat ke belakang. Itu adalah seorang pemuda yang berbudaya dan anggun. Dia 4 atau 5 tahun lebih tua dari Muyu. Dia mengenakan jubah eksklusif dari Pilkau Dronsek. Dia tampak seperti seorang sarjana yang sopan. Temperamen anggunnya sangat mirip dengan Cheng Yan. Salam kakak senior, saya ingin pergi ke Pavilion Kitab Suci Pil, tetapi saya tersesat. Saya ingin tahu apakah saudara senior dapat memberi tahu saya lokasi spesifik Pavilion Kitab Suci Pil. Muyu bertanya dengan sangat sopan. Adik laki-laki, apakah kamu baru? Tapi kenapa aku merasa kamu terlihat sedikit familiar? Saya kenal semua saudara senior dan junior yang bisa memasuki Pilkriptur Pavilion. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Pihak lain sedikit terkejut. Muyu tidak tahu apa itu kakak senior dan junior yang bisa memasuki Pilkriptur Pavilion. Dia selalu berpikir bahwa setiap murid Pilkau Dronsekte bisa memasuki Pilkriptur Pavilion. Adapun apakah dia terlihat familiar atau tidak, Muyu tidak tahu. Ketika dia pertama kali datang ke Sekte Pilkau Drone, dia tidak mengenal murid Sekte Pilkau Drone lainnya kecuali Kai Lai dan Si Minghui. Namaku Muyu. Aku murid pertama dari Penatua Pohon Mati. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentangku. Kata Muyu. Jadi itu kakak muda Muyu. Namaku Bie Wengsuan. Aku dari cabang Master Sekte. Pantas saja aku merasa kamu terlihat familiar. Setahun yang lalu, kakak muda membuat banyak keributan di Pulau Abadi Trapung. Saat itu, saya cukup beruntung bisa melihat adik junior dari jauh. Kakak muda benar-benar jenius. Dengan kekuatan periode jindan, semua murid tahap jiwa baru lahir di dunia budidaya tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Anda benar-benar teladan bagi generasi kami. Bie Wengsuan memuji. Muyu merasa malu dengan pujian Bie Wengsuan. Ketika dia berada di Pulau Abadi Trapung, dia ingat semua jenius tahap jiwa baru lahir yang mengepungnya. Tetapi dia belum pernah melihat Bie Wengsuan. Agaknya, Bie Wengsuan tidak termasuk orang yang mengepungnya. Muyu tersenyum rendah hati. Kakak senior, kamu terlalu memujiku. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah mendengar nama Bie Wengsuan sebelumnya. Saat itu, Kai Lai telah mendaftarkan banyak jenius alkimia yang perlu dia perhatikan, dan nama Bie Wengsuan adalah salah satunya. Adik laki-laki, silakan lewat sini. Bie Wengsuan tidak sombong seperti murid-murid sekte dan ding lainnya. Ini membuat Muyu memiliki kesan yang baik padanya. Ia memimpin di depan dan berkata sambil berjalan, aku mendengar dari master sekte bahwa kakak muda juga ada di sini untuk dua tempat menuju alam melampaui surga. Hal ini membuat kakak senior merasakan banyak tekanan. Muyu bertanya dengan ragu, kakak senior Bie, apakah kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi? Bukankah kamu salah satu kandidat yang dikonfirmasi? Bie Wengsuan menggelengkan kepalanya. Kakak senior tidak berbakat. Orang yang telah dikonfirmasi adalah kakak muda Lian Tianyu, bukan saya. Muyu tidak tahu siapa Lian Tianyu, tapi dia pasti jenius seperti Kai Lai yang dipilih oleh sekte tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan terpilih secara internal. Meskipun Bie Wengsuan mengatakan ini, Muyu merasa dia sangat percaya diri dalam hal ini. Mereka berdua adalah murid master sekte, tetapi tempat itu tidak diberikan kepadanya, tetapi kepada Lian Tianyu. Biasanya, siapapun akan merasa sedikit cemburu. Namun, Muyu tidak mendengar sedikitpun ketidakpuasan dari nada bicaranya. Namun, dia ingat bahwa ahli pengobatan telah memberikan tempat itu kepada Kai Lai, bukan Xiao Hua. Xiao Hua telah memasuki sekte lebih awal dari Kai Lai, dan pemahamannya tentang teknik alkimia juga lebih mahir daripada Kai Lai. Ahli pengobatan telah mempertimbangkan untuk membiarkan Xiao Hua berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tempat kedua daripada Kai Lai. Kalau begitu, Bie Wengsuan harusnya sama dengan Xiao Hua. Dia seharusnya lebih menonjol dari yang disebut Lian Tianyu. Sayang sekali, kata Muyu. Dia tidak ingin tahu seberapa kuat Lian Tianyu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia sudah mendapatkan kualifikasinya. Yang ingin dia perhatikan adalah orang yang bersaing dengannya. Orang ini bisa memasuki pavilion alkimia, yang berarti dia bukan orang biasa. Bie Wengsuan memberitahu Muyu beberapa peraturan saat mereka berjalan. Misalnya, pavilion alkimia ini bukanlah tempat di mana seseorang bisa masuk kapanpun mereka mau. Begitu mereka masuk, mereka baru bisa masuk lagi bulan depan. Kitab suci di dalamnya tidak boleh dipinjam, juga tidak boleh disalin. Mereka hanya bisa dibaca secara langsung dan dihafal semaksimal mungkin. Hal ini untuk mencegah teknik alkimia yang berharga bocor ke sekte lain. Apalagi waktu masuknya hanya dua jam. Bie Wengsuan memimpin Muyu melewati ruang alkimia dan tiba di depan pavilion yang segar dan sederhana. Pavilion itu memiliki empat lantai. Gaya arsitekturnya bermartabat dan anggun, penuh dengan perubahan sejarah. Seolah-olah ia telah mengalami baptisan ribuan embun beku dan hujan. Suasananya husyuk dan tenteram, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mempunyai pikiran yang menghujat. Ini adalah pavilion alkimia, tempat terpenting dari sekte alkimia. Itu juga merupakan tanah suci di mata setiap murid sekte alkimia. Muyu mengambil langkah ke depan dan segera merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Pihaknya sengaja mengintimidasi mereka. Muyu tahu bahwa ini adalah tekanan dari formasi susunan yang menjaga pavilion alkimia. Itu adalah peringatan bagi pendatang baru untuk tidak mempunyai pikiran tamak. Muyu telah belajar sedikit tentang formasi susunan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melihat melalui formasi susunan yang begitu mendalam. Rasa tertekan hanya muncul dan tidak berlangsung lama. Formasi susunan ini hanyalah peringatan bagi pendatang baru. Ia tidak punya niat untuk menolaknya. Murid-murid yang masuk tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik tidak membuat terlalu banyak suara di sini. Penatua pavilion sangat tenang, bia wengsuan dengan ramah mengingatkan. Muyu mengangguk. Tetua yang menjaga pavilion jelas bukan orang biasa. Muyu tidak berani gegabuh. Selain itu, sekte alkimia adalah tempat yang dipenuhi harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Muyu tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa satu-satunya master sejati adalah lima orang yang dipimpin oleh Daoisklaut Kore. Muyu dan bia wengsuan masuk ke loteng. Pintu loteng terbuka, dan bagian dalamnya sangat terang. Yang menarik perhatian mereka adalah deretan rak buku yang tertata rapi. Rak buku ini dipenuhi gulungan sederhana dan tanpa hiasan. Ini adalah kitab suci alkimia yang ingin diperjuangkan oleh banyak murid. Senior, ini tokenku. Bia wengsuan menyerahkan tanda merah. Muyu kemudian menyadari ada seorang lelaki tua berambut putih di sebelah kiri. Dia berjongkok ditumpukan buku yang berantakan dan sepertinya sedang mempelajari sesuatu. Jika bukan karena pengingat bia wengsuan, Muyu akan mengabaikan orang tua ini. Jangan berisik. Keluarlah dalam dua jam. Masuk. Orang tua itu berkata tanpa mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak tertarik untuk melihat token itu. Muyu baru saja mengambil token yang diberikan kepadanya oleh Deadwood ketika dia menemukan bahwa itu tampak sedikit berlebihan, jadi dia mengembalikannya. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Bia wengsuan menangkupkan tangannya ke arah Muyu. Dia jelas sering datang ke sini dan tahu di mana buku yang dia cari berada. Dia langsung berjalan ke kiri dan menghilang di antara deretan rak buku. Muyu awalnya ingin menyapa lelaki tua itu, tetapi melihat lelaki tua itu sepertinya tidak ingin berbicara dengannya, dia dengan santai menoleh ke rak buku di sebelah kanan. Deadwood hanya menyuruh Muyu untuk mencari buku berjudul, Quick Pill, tapi tidak memberitahu Muyu rak buku mana yang harus dicari. Muyu dengan santai meraba-raba dan melihat sekeliling. Orang tua itu hanya memberinya waktu dua jam, jadi dia harus bergegas. Pavillion Alkimia sangat besar dan memiliki banyak koleksi buku. Muyu melihat sekeliling dan secara kasar menghitung 10 ribu buku. Dengan banyaknya kitab suci alkimia, diperkirakan esensi alkimia di tiga benua terkondensasi di sini. Muyu merasa beruntung bisa datang ke sini. Rak buku ditandai dengan beberapa angka sederhana. Muyu tidak tahu apa maksudnya. Dia berjalan langsung ke deretan rak buku bertanda, 5. Dia ragu-ragu sejenak dan mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah buku biru. Namun, saat tangannya hendak menyentuh buku itu, sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mendorong tangannya menjauh. Apa yang sedang terjadi? Muyu mencoba beberapa kali lagi dan menemukan bahwa tangannya tidak dapat menyentuh buku itu sama sekali. Seolah-olah ada susunan aneh yang mengisolasi aura buku itu. 193. Ternyata kata, 5, melambangkan alkemis peringkat 5. Seorang alkemis peringkat 5 setidaknya memiliki budidaya tahap keluar tubuh. Hanya alkemis peringkat 5 yang bisa merobohkan rak buku di sini. Buku-buku di pavilion dan sutra diklasifikasikan dengan hati-hati untuk membatasi secara ketat para murid dengan keterampilan alkimia yang buruk agar tidak menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Hanya buku alkimia yang sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang yang layak dibaca. Buku alkimia tingkat tinggi lainnya tidak dapat dipahami meskipun seseorang membacanya, jadi tidak perlu membacanya. Muyu mengangkat bahunya. Jika dia tidak mau membacanya, biarlah. Dia tidak peduli. Tapi untungnya dia tidak mau membacanya. Dia ingin berjalan menuju rak buku bertanda, 6, tapi begitu dia mengambil langkah, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Semua cahaya menghilang, dan kekuatan besar mendorongnya menjauh. Dia mundur beberapa langkah, dan lingkungan sekitarnya kembali ke keadaan semula. Ini adalah formasi pelindung. Tak perlu dikatakan lagi, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat sampul buku alkimia peringkat 6. Muyu bergumam, sekte ini benar-benar pelit, dan kemudian bertanya, Senior, bolehkah saya bertanya di mana buku alkimia, Quick Pill, adalah? Pohon mati secara khusus menyuruh Muyu untuk datang ke pavilion dan sutra untuk mencari buku alkimia, Pill cepat. Dia mengatakan hanya buku alkimia ini yang bisa membuat Muyu menguasai poin-poin penting alkimia dalam waktu singkat. Pill cepat, ada lagi yang mau pinjam, Quick Pill. Saya membuang buku ini. Orang tua itu berkata dengan tidak sabar. Membuangnya, bisakah buku-buku di sini dibuang begitu saja? Jika kamu tidak menginginkannya, berikan padaku. Sayang sekali jika dibuang. Muyu berkata dengan takjub. Anak muda tidak mempelajari hal-hal baik dan hanya ingin mengambil jalan pintas. Bagaimana Anda bisa mengambil jalan pintas dalam alkimia? Buku semacam ini seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama, untuk menghindari junior yang tidak sabar seperti Anda yang selalu ingin menjadi Grandmaster Alkimia dalam semalam dan menolak berlatih dan belajar dengan cara yang membumi. Kata lelaki tua itu, dan nadanya menjadi sangat tidak puas. Muyu sangat ingin mengambil jalan pintas. Pohon mati memberitahunya bahwa buku alkimia, Quick Pill, bisa membuatnya menguasai keterampilan alkimia dengan cepat, tapi dia tidak memberitahu Muyu apa kerugiannya. Mungkin dalam pandangan pohon mati, Muyu tidak perlu menjadi ahli alkimia sama sekali, jadi dia tidak perlu mempertimbangkan kerugian ini. Senior, bisakah Anda memberitahu saya apa salahnya Pill cepat ini? Muyu berjalan kembali ke orang tua itu dan berkata dengan hormat. Orang tua yang menjaga pavilion tampak seperti orang tua biasa, tapi Muyu tidak akan secara naif memperlakukannya sebagai penjaga gerbang sederhana. Orang tua itu mengangkat kepalanya, mengamati Muyu, dan bertanya dengan tegas, murid baru siapa kamu? Dia tampak sangat asing. Para murid yang diizinkan memasuki tempat ini semuanya memiliki bakat tertentu. Mengapa Anda mempunyai pemikiran oportunistik seperti itu? Muyu tidak bisa melihat kedalaman lelaki tua di depannya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa budidaya lelaki tua itu jelas tidak biasa. Dia tidak bertindak arogan dan dengan hormat berkata, Junior tidak bermaksud oportunis. Junior hanya penasaran. Karena buku alkimia ini bisa membuat orang mengendur, mengapa buku itu diterima di pavilion alkimia? Karena orang yang menciptakan buku alkimia ini pernah disebut leluhur alkimia. Keterampilan alkimianya telah mencapai titik kesempurnaan. Di tahun-tahun terakhirnya, dia merangkum keterampilan alkimia hidupnya ke dalam buku alkimia yang disebut Quick Pill. Buku alkimia ini awalnya merupakan puncak dari usaha hidup nenek Moyang. Sayangnya, generasi muda belum mendalami cara alkimia yang sebenarnya. Yang dilihat semua orang adalah jalan pintas untuk menjadi ahli alkimia dalam waktu singkat. Setelah Anda mengikuti metode yang dijelaskan di atas, Anda dapat dengan mudah menyempurnakan pil tingkat 3 atau bahkan tingkat 4, tetapi Anda tidak akan dapat menyempurnakan pil tingkat yang lebih tinggi, dan kultivasi Anda tidak akan pernah dapat maju satu langkah pun. Orang tua itu menjelaskan secara detail, dan nadanya sangat tegas. Dia mencantumkan semua kelemahan Quick Pill untuk membuat Muyu menyerah untuk mencari Quick Pill. Sangat aneh. Karena ini adalah metode alkimia yang diciptakan oleh nenek Moyang, keberadaannya pasti akan dihargai oleh generasi muda. Sayangnya, tidak ada yang bisa mematahkan niat nenek Moyang untuk menciptakan buku alkimia ini. Lagi pula, harga dari tidak bisa meningkatkan kultivasi seseorang setelah mempelajari pil cepat terlalu tinggi. Ide macam apa yang dimiliki pohon mati hingga Muyu datang mencari buku alkimia ini? Muyu sangat tertekan. Apakah pohon mati benar-benar berniat memorbankan budidaya Muyu demi tujuannya yang tak terkatakan dan bersedia membiarkan Muyu tetap berada di tahap Naschen Sol selama sisa hidupnya? Jika Muyu tidak memahami temperamen lelaki tua aneh itu, dia mungkin berpikir demikian berdasarkan evaluasinya terhadap metode racun lelaki tua itu. Namun, Muyu tahu bahwa pohon mati bukanlah orang seperti itu. Meskipun pohon mati bukanlah orang yang baik hati, setidaknya dia terbuka dan terbuka. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu pada Muyu. Terlebih lagi, alasan dia mencari Muyu adalah untuk mewariskan pengetahuan seumur hidupnya kepadanya. Jika budidaya Muyu tidak bisa meningkat, lalu siapa yang akan mewarisi warisannya? Sejauh ini, hanya satu orang yang mengetahui metode budidaya pil cepat yang sebenarnya. Sayangnya kumu tidak berkultifasi dengan benar dan tidak ingin membicarakan apa yang dia pahami sebelum meninggalkan sekte danding. Jika saya bertemu dia lagi, aku pasti akan memberinya pelajaran dan menghajarnya sampai dia mengutarakan apa yang dia pahami. Kata lelaki tua itu dengan kesal. Pohon mati. Hati Muyu berbinar. Pohon mati menemukan metode penanaman pil cepat. Jadi dia memintanya datang ke sini untuk mencari buku alkimia ini. Ternyata dia sudah punya rencana. Pohon mati harus punya cara untuk menghindari kerugian dari quick pill. Sejujurnya, Master Junior adalah pohon mati cangking. Kali ini, dia memintaku untuk menemukan buku alkimia ini. Kata Muyu. Apa? Kamu bilang bajingan itu kembali. Brengsek. Pukul dia. Begitu lelaki tua itu mendengar kata-kata Muyu, dia segera berdiri, melangkah keluar, dan menghilang ke dalam kehampaan. Sangat mudah. Dia tidak akan mematahkan kaki Elder D3, kan? Muyu menelan seteguk air liur. Dia ragu-ragu apakah dia harus buru-buru kembali untuk melapor atau tidak, tapi kemudian dia berpikir bahwa lelaki tua itu seharusnya sudah tiba pada saat ini. Sudah terlambat baginya untuk kembali. Orang tua itu tidak terlihat seseram si Deng Tian. Ketika dia berbicara tentang pohon mati, dia agak kesal. Terlebih lagi, senioritasnya sangat tinggi. Dia sebenarnya menyebut pohon mati sebagai bajingan, jadi dia pasti satu generasi lebih tua dari pohon mati. Muyu mencibir, karena pohon mati itu sering memarahinya sebagai bajingan, setidaknya 30 kali sehari. Untuk pria seperti dia yang penyendiri dan tidak suka bicara, sangat jarang dia memarahinya sebagai bajingan berkali-kali. Lalu dia memikirkannya lagi. Kenapa dia tertawa? Apa lucunya disebut bajingan? Orang tua itu mungkin tidak akan melakukan apapun pada pohon mati, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Muyu tidak punya waktu untuk bertanya di mana, pil cepat, itu sebelum orang tua itu menghilang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir bahwa karena kitab suci pil ini ditinggalkan oleh pendirinya, pastinya tidak akan dibuang seperti yang dikatakan orang tua itu. Mungkin dia sedang berjongkok di suatu sudut yang gelap. Dia sebaiknya pergi dan mencoba peruntungannya. Coba keberuntunganku. Ada tidak kurang dari 100 ribu kitab suci pil di pavilion kitab suci pil. Bagaimanapun, itu adalah sekte alkimia yang besar. Ada banyak alkemis terkemuka di sini, dan setiap alkemis mencatat sedikit pengalaman mereka. Muyu memandangi deretan rak buku. Jika dia mencarinya satu per satu, bagaimana mungkin dua jam sudah cukup? Muyu tidak bisa tidak berpikir bahwa lelaki tua itu akan mengalahkan pohon mati lebih lama sehingga dia bisa memiliki lebih banyak waktu. Muyu mulai mencari dari baris pertama rak buku. Dia menghabiskan seperempat jam berjalan sampai akhir, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kemudian dia berbalik ke rak buku baris kedua, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Ini bukan, manual tau matahari berapi-api, juga bukan, kitab suci kiyutian yang hilang. Kitab suci pil ini cocok untuk alkemis peringkat ketiga. Tidak ada gunanya bagiku. Muyu memeriksanya satu per satu. Ketika dia sampai di ujung, dia melihat sebuah pintu dengan tulisan, pil tidak lengkap tertulis di atasnya. Apa itu pil yang tidak lengkap? Siapa yang hanya memurnikan setengah pil? Muyu sedikit penasaran. Dia mencoba mendorong pintu dan ternyata pintu itu tidak terkunci. Dia dengan hati-hati masuk. Ini adalah kompartemen kecil. Di dalam agak redup, ada beberapa mutiara bercahaya di dinding, yang hampir tidak memungkinkan orang untuk melihat pemandangan di depan mereka. Ada kuali pil berkaki tiga yang dibagikan di kompartemen. Ukurannya kira-kira sebesar kursi. Setiap kuali pil tampak sederhana dan berat. Dari waktu ke waktu, ia mengeluarkan fluktuasi spiritual yang aneh. Muyu berjalan mendekat dan menemukan ada pil dengan warna berbeda mengambang di setiap kuali pil. Ada juga beberapa jus atau bubuk herbal yang beredar di sekitar pil. Muyu melihat beberapa kata terukir di kuali, yang memperkenalkan situasi pil tidak lengkap ini secara rincin. Mengembalikan pil asal, dapat membuat tubuh seseorang kembali ke 20 tahun yang lalu. Orang tua ini menggunakan seluruh energinya tetapi masih tidak dapat melakukan langkah terakhir. Saya benar-benar tidak mau. Saya berharap pemuda ini dapat memadukan formula pil lelaki tua ini dan menghibur jiwa lelaki tua ini di surga. Muyu melihat tulisan tangan ini. Ini adalah keinginan yang ditinggalkan oleh seorang tokoh dikdaya yang telah mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan untuk berhasil memadukan pil tersebut tetapi pada akhirnya gagal. Muyu bahkan bisa merasakan kengganan dan kebencian yang mendalam dari sang alkemis dari tulisan tangan ini. Kata-kata di bawah ini mencatat rumus rincin dari returning origin pil, termasuk jumlah panas yang dibutuhkan, jumlah ramuan yang ditambahkan, jumlah panas yang diperlukan untuk melebur, semuanya tercatat dengan jelas. Alasan mengapa returning origin pil ini tidak dapat digabungkan adalah karena rumput osmantus dan jamur willow saling eksklusif. Namun, keduanya sangat diperlukan. Jamur willow melayang di sekitar pil asal pengembalian yang tidak lengkap. Sayangnya, itu tidak berhasil menyatu. Muyu melihat kekuali pil lainnya dan menemukan bahwa masing-masing pil tidak lengkap di sini adalah pil yang menakjubkan. Jika berhasil dimurnikan, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia budidaya. Sayangnya, sang alkemis tidak menyelesaikan langkah terakhir. Banyak catatan yang diisi dengan kengganan sang alkemis. Kompartemen ini harus digunakan untuk menyimpan pil tidak lengkap yang dikembangkan oleh alkemis jenius dari sekolah pil cauldron. Kuali pil ini memiliki kemampuan khusus untuk menjaga vitalitas pil. Hal ini memungkinkan pil disimpan pada tahap tertentu untuk waktu yang lama tanpa terkikis oleh waktu dan menyebabkan khasiat obat menghilang. Orang yang menemukan pil ini benar-benar jenius. Suai kecil berhenti di samping kuali pil dan melihat formulanya secara detail. Muyu setuju dengan kata-kata suai kecil. Meskipun dia tidak familiar dengan formula ini dan tidak memiliki kepekaan bawaan little suai, dia tahu apa artinya membiarkan tubuh seseorang kembali ke 20 tahun yang lalu. Pil returning origin terutama digunakan untuk orang-orang yang berada di ambang kematian. Tubuh banyak orang sudah berada dalam kondisi yang mengerikan ketika waktunya tiba. Pil pemanjang hidup hanya merangsang vitalitas jantung dan tidak dapat menyembuhkan penyakit tubuh lainnya. Jika tubuh kembali ke 20 tahun yang lalu, itu sama dengan menambah 20 tahun umur tanpa alasan. Apalagi menurut catatan pil tersebut, efek pil ini secara teoritis dapat mengembalikan seseorang ke 20 tahun yang lalu tanpa kehilangan efek tempering tubuh. Ini berarti bahwa segala tindakan bermanfaat yang Anda lakukan pada tubuh Anda dalam 20 tahun terakhir akan dipertahankan. Jamur Willow dan Osmantus saling eksklusif. Mengapa saya merasa bisa menyelesaikan perpaduan pil pengembalian asal? Muyu kembali ke pil pengembalian asal. Orang yang menemukan returning origin pil disebut Jiuyang Daois. Dia tidak dapat memadukan Jamur Willow dan Osmantus yang menjadi alasan kegagalannya. 194. Muyu memutar matanya. Ketika seseorang sedang kurang beruntung, mereka akan menginjak kotoran anjing kemanapun mereka pergi. Dia datang ke pavilion alkimia untuk mencari buku, tapi dia benar-benar bertemu si Minghui yang merusak pemandangan. Si Minghui melihat pintu bilik terbuka, jadi dia dengan santai masuk untuk melihatnya. Alhasil, dia mendengar kata-kata Muyu. Tentu saja, dia dengan menghina mengejeknya. Apakah kemampuanku bergantung pada mulutmu? Muyu bertanya dengan jijik. Dia tidak akan dengan santai menyerang si Minghui di sini. Bagaimanapun, pavilion alkimia adalah tempat penting bagi sekte alkimia. Ada banyak manual alkimia berharga di dalamnya. Jika para murid bisa bertarung di sini, siapa yang mampu menghancurkan manual alkimia? Susunan pavilion alkimia memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di sini. Ini juga alasan mengapa si Minghui berani mengambil inisiatif untuk mengejeknya. Si Minghui bersandar di pintu, menyilangkan tangan, dan mencibir, katak di dasar sumur. Ini adalah karya yang belum selesai dari generasi alkemis jenius terkenal. Tak satu pun dari mereka berhasil menyempurnakannya. Anda, murid liar dari dewa, tahu di mana? Menurutku tuanmu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, bukan? Oh, maaf, aku lupa. Anda tuan dan murid tidak menempuh jalur alkimia, tetapi jalur racun yang konyol, bukan? Mata Muyu menjadi dingin. Dia sangat ingin menghajar orang ini. Dia tidak tahu kenapa dia selalu mengejeknya. Jika dia punya kekuatan, itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Muyu, namun dia masih keras kepala. Menurut senioritas, Muyu adalah guru si Minghui. Namun, tidak ada orang lain di sini. Bagaimana identitas seorang master bisa menekan si Minghui? Dia berencana memberi pelajaran pada orang ini setelah memasuki Sky Beyond Sky, jadi dia tidak akan selalu datang mencari masalah. Jalur racun, Huff, Konyol, sosok lain muncul di pintu, dan nadanya sangat menghina. Muyu tidak mengenal orang ini. Dia memiliki wajah persegi, tapi agak bengkok. Seolah-olah wajahnya diinjak saat ia dilahirkan. Wajahnya penuh ejekan, dan terlihat sangat jelek. Paman Beladirisu sungguh menggelikan jika seseorang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Gurunya sudah mempermalukan sekolah danding kita. Saya tidak terkejut dia mengajar murid seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Kata si Minghui. Nama orang ini adalah Su Zie. Dia adalah murid generasi kedua dan sangat dekat dengan si Minghui. Untuk bisa datang ke sini, dia mungkin adalah seorang jenius alkimia yang sangat memikirkan dirinya sendiri. Tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Saya mendengar bahwa gurunya sekarang adalah seorang yang cacat, dan murid dari seorang yang cacat sama seperti seorang yang cacat. Seberapa baik dia menyatu dengan pil yang tidak lengkap, sungguh suatu kebanggaan yang tak tahu malu. Su Zie sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Muyu. Benar-benar, Muyu sudah mendidih karena marah. Yang paling dia benci saat ini adalah mendengar seseorang memfitnah penatu akumu. Namun, dia juga memahami bahwa pasti ada lebih dari satu murid sekolah pil cauldron yang memiliki pemikiran yang sama dengan Su Zie. Banyak orang dari sekolah pil cauldron memandang rendah kepala cabang puncak bambu hijau. Mereka bahkan mengatakan bahwa pohon mati saat ini adalah orang yang tidak memiliki budidaya. Muyu tidak sabar untuk menendang wajah Su Zie lagi. Bagaimanapun, wajahnya yang bau tidak bisa lagi bengkok. Namun, dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Apa cara paling efektif untuk memberinya pelajaran? Di masa depan, jika ada kesempatan, dia pasti akan memberinya pelajaran. Saat ini, tidak ada gunanya berdebat satu sama lain. Muyu harus melakukan sesuatu untuk membuktikan dirinya. Kalau tidak, dia dan kumu akan selalu dipandang rendah di sekolah Pil Cauldron. Dia tidak ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang meremehkannya hari ini dan memukuli mereka yang meremehkannya besok. Di antara Naschen Solstech, budidayanya dianggap kuat. Namun, ada banyak orang di sekolah Pil Cauldron yang lebih kuat darinya. Dia tidak bisa mengalahkan mereka semua dengan tinjunya. Dan di sekolah Pil Cauldron, satu-satunya cara untuk menaklukkan murid lainnya adalah melalui alkimia. Sayangnya, Muyu tidak tahu alkimia. Namun, jika hanya menyempurnakan ketahanan herbal dari pil tidak lengkap, dia merasa masih bisa melakukannya. Tidak peduli apa, dia tetaplah nenek moyang tumbuhan. Ramuan itu masih harus memberinya wajah. Karena tingkat kesulitan dalam menggabungkan pil tidak lengkap sangat tinggi, bukan tidak mungkin baginya untuk mencobanya. Jika dia berhasil, dia pasti akan menamparkan para alkemis sok itu dengan kejam. Bagaimana kalau begini, apakah kamu berani bertaruh denganku? Saya dapat menyempurnakan pil tidak lengkap ini menjadi pil lengkap sebelum memasuki lapisan surgawi kedua. Jika saya bisa melakukannya, Anda akan meneriakan nama Anda di langit di atas sekolah Pilkauldron dan menyebut diri Anda idiot. Biarkan semua orang di Pilkauldron School mendengarnya. Lalu, tampar dirimu sepuluh kali di depan semua orang. Akhirnya, merangkak ke puncak bambu hijau dan bersujud pada tuanku. Bagaimana dengan itu? Muyu berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Tidak perlu mengambil nyawa orang dengan mudah. Jika dia memenangkan taruhan ini, dia bisa membuat murid-murid sekolah Pilkauldron lainnya tidak berani menjadi sombong dan meremehkan kumu dan Muyu. Huh, kekanak-kanakan. Ketika Suzie mendengar taruhan Muyu, dia merasa itu sangat lucu. Apa? Kamu tidak berani? Kenapa aku tidak berani? Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Si Minghui bertanya balik. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kata Muyu. Bagus, itu kesepakatan. Si Minghui merasa bahwa taruhan ini pasti menang. Dia memandang Muyu seolah sedang melihat orang idiot. Jelas sekali, Muyu masih anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia sangat bodoh. Sekolah Pil Kau Drone telah mengirimkan banyak jenius alkimia dan mengumpulkan alkemis paling terkemuka di tiga benua. Alkemis jenius mana yang belum mencoba memadukan pil tidak lengkap ini? Sayangnya, sejauh ini belum ada satupun yang berhasil. Bahkan pemimpin sekte, seorang alkemis peringkat tujuh yang dihormati oleh puluhan ribu orang, belum berhasil menggabungkan mereka. Muyu hanyalah seorang murid yang diajar oleh kumu, yang tidak mengetahui alkimia. Apakah dia berharap untuk menciptakan keajaiban? Muyu memang terlalu sombong. Dia tidak tahu apa arti pil tidak lengkap bagi sekolah Pil Kau Drone. Pil tidak lengkap ini memiliki efek pengobatan yang luar biasa. Jika mereka berhasil digabungkan, mereka pasti akan menjadi pil peringkat tujuh atau bahkan peringkat delapan. Tidak ada alkemis yang bisa berbuat apapun terhadap pil mengerikan seperti itu, apalagi pemula seperti Muyu. Aku akan menjadi saksinya. Bie Wengsuan juga muncul di pintu. Penampilannya membuat ekspresi si Minghui tegang. Awalnya, dia bertaruh dengan Muyu. Belum lagi Muyu tidak mungkin melakukannya, bahkan jika Muyu cukup beruntung untuk melakukannya, hanya mereka bertiga yang mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, mereka bisa menarik kembali kata-kata mereka. Namun, dia tidak menyangka Bie Wengsuan, yang tidak memiliki hubungan baik dengan mereka, tiba-tiba muncul. Marsial Paman Bie adalah saksinya. Tentu saja, saya sangat yakin. Si Minghui berkata sambil tersenyum palsu. Lalu, dia mengangkat jari telunjuknya ke arah Muyu. Aku akan menunggu Dragonfinmu. Tujuan si Minghui memang adalah tanaman merambat naga milik Muyu. Muyu memperhatikan Si Minghui dan Suzie berbalik dan pergi. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Mengapa saya merasa Anda tidak memiliki peluang untuk memenangkan taruhan ini? Bie Wengsuan masuk dan berkata, Lalu kenapa kamu masih mau menjadi saksi? Muyu bertanya balik. Bie Wengsuan tersenyum dan berkata, Saya hanya ingin mengetahui kekuatan orang yang menjungkir balikkan Pulau Abadi Terapung. Muyu tersenyum sopan dan berkata, Karena kamu bersedia menjadi saksi, bagaimana kalau kamu membantuku menyebarkan berita ini? Biarkan semua murid dari Pilkauldron Sekte tahu tentang taruhan ini sehingga mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Karakter mereka tidak ada nilainya, jadi tidak ada jaminan. Dengan posisi Bie Wengsuan di hati para murid Sekte Pilkauldron, dia pasti bisa memastikan bahwa semua orang tahu tentang taruhan ini. Seberapa percaya diri kamu, jika Anda tidak bisa melakukannya pada saat itu, maka Anda akan menderita kerugian yang besar. Sejujurnya, menurut saya Anda tidak bisa melakukannya. Setidaknya, Anda tidak bisa melakukannya pada tahap ini. Tuanku dikenal sebagai alkemis paling terkemuka dalam sejarah Pilkauldron Sekte. Namun, dia awalnya percaya bahwa beberapa pil tidak lengkap tidak dapat digabungkan, Bie Wengsuan dengan baik hati mengingatkannya. Jika masalah ini tidak dipublikasikan, Muyu tidak akan kehilangan apapun jika dia menarik kembali kata-katanya. Paling-paling, dia akan menurunkan satu level di mata Bie Wengsuan. Namun, jika semua orang tahu tentang ini, maka dia tidak akan bisa tinggal di Pilkauldron Sekte. Muyu mengerutkan kening. Tampaknya masalah ini memang agak sulit untuk diselesaikan. Sebenarnya, Bie Wengsuan tidak perlu menyebarkan berita ini. Mungkin si Minghui akan mengambil inisiatif untuk memberi tahu semua orang. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat Muyu kehilangan muka. Dapat dikatakan bahwa si Minghui pasti akan memenangkan taruhan ini. Dia juga khawatir dia akan menarik kembali kata-katanya dan tidak menyerahkan Dragonfin. Namun, selama semua orang mengetahuinya, Muyu tidak akan bisa menyesalinya. Seberapa percaya diri kamu? Biarkan aku berpikir. Sekitar enam atau tujuh. Jangan lupa, tuanku adalah Deadwood. Dao kami berbeda dengan Dao Anda. Dao kita mungkin bisa melakukannya, kata Muyu dengan santai. Bie Wengsuan merasa skeptis. Dia secara alami tahu nama besar Deadwood. Sejujurnya, di dunia budidaya, nama Deadwood Evergreen dipuja banyak orang. Itu bukan karena betapa kuatnya dia, tapi terutama karena Dao of Poison miliknya dapat mengubah kota menjadi kota hantu. Banyak orang tidak ingin memprovokasi Deadwood Evergreen. Kamu bisa mengeluarkan pil tidak lengkap. Kamu hanya perlu mendaftarkannya ke penjaga pavilion, kata Bie Wengsuan. Aku bisa mengeluarkannya. Apakah pil tidak lengkap ini sangat tidak berharga? Jika saya melanggarnya, apakah saya perlu memberikan kompensasi? Muyu tidak mengerti bagaimana mungkin benda berharga seperti itu bisa diambil. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Menurut aturan sekte, siapapun dapat mencobanya. Namun, apakah kamu dapat menggabungkan pil tidak lengkap atau tidak akan bergantung pada kemampuanmu? Tidak semua orang dapat mengganggu spiritualitas pil yang menentang surga, Bie Wengsuan menjelaskan. Muyu telah mendengar beberapa rumor tentang spirit pills. Dikatakan bahwa pil yang menentang surga itu memiliki kesadarannya sendiri. Selama proses pembentukan pil akan menghasilkan resistensi yang sangat besar sehingga menghambat pembentukan pil. Beberapa orang mengatakan bahwa perlawanan ini datang dari daul langit dan bumi yang halus. Apakah itu benar atau tidak? Tidak jelas. Singkatnya, tidak sesederhana itu untuk memunculkan pil bermutu tinggi di dunia. Pasti akan ada fenomena surgawi. Sangat merepotkan. Muyu mengerutkan kening. Baginya, mengatasi penolakan terhadap Willow Root dan Kasia Grace bukanlah masalah. Masalahnya adalah apakah dia bisa menyentuh pil ini atau tidak. Jika pil ini memiliki spiritualitas dan langsung menolaknya, maka itu tidak menyenangkan. Jika dia pamer terlalu banyak, dialah yang akan mati. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baiknya. Bie Wengsuan tidak percaya sama sekali. Bagaimana mungkin seorang kultifator Naschen Sol seperti Muyu bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak senior alkimia. Dia memandang Muyu dengan rasa kasihan. Meskipun Muyu menggunakan kekuatannya selama periode jindan untuk menimbulkan keributan di Pulau Fusian, ketika menyangkut masalah pil tidak lengkap, Muyu tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Nama orang itu adalah Suzie. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika ingin mendapat tempat, dia adalah salah satu dari dua orang yang harus Anda perhatikan. Bie Wengsuan berbalik dan mengambil dua langkah sebelum berbalik untuk mengatakan ini. Bagaimana dengan orang lain? Muyu bertanya. Bie Wengsuan berhenti dan berkata dengan percaya diri, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan tempat. Muyu berkedip. Bie Wengsuan sederhana, tapi setidaknya dia memberitahu Muyu siapa lawannya kali ini. Muyu benar-benar tidak tertarik untuk mendapatkan tempat pertama. Bie Wengsuan memang tidak biasa, dan Muyu bisa melihat ini. Dia juga tidak ingin bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan tempat pertama. Yang dia inginkan hanyalah sebuah tempat. Dengan kata lain, dia hanya perlu menyingkirkan Suzie dari kompetisi. Muyu tidak dapat menemukan pil cepat, jadi dia memutuskan untuk membawa kembali kuali pil untuk pil pengembalian. Dia berjalan mengelilingi kuali pil sekali. Benda ini kelihatannya cukup berharga. Karena siapapun dapat mencobanya, ia harus memiliki tindakan perlindungannya sendiri. Jika dia memindahkannya dengan santai, itu tidak akan rusak. Muyu mengangkat kuali pil dan menemukan bahwa kuali itu tidak seberat yang dia bayangkan. Dia bisa memindahkannya dengan mudah. Dia pergi ke pintu dan menemukan bahwa mungkin dia masih mengalahkan Kumu. Muyu berpikir sendiri tanpa berpikir. Akhirnya, dia mengambil selembar kertas dari meja dan menuliskan kapan dia mendapatkan pil pengembalian dan tanda tangannya. Akhirnya, dia keluar dari pavilion alkimia tanpa halangan apapun dari barisan. 195 Ketika Muyu kembali, dia tidak melihat lelaki tua yang menjaga pavilion, tetapi dia melihat wajah Kumu tidak terlalu bagus. Dia tampak merajuk. Ketika dia melihat Muyu masuk, dia menatap Muyu dengan tatapan membara. Muyu bertanya dengan hati-hati, orang tua, kakimu tidak patah, kan? Dasar bajingan kecil, siapa yang menyuruhmu memberitahu lelaki tua itu bahwa aku kembali? Sungguh sial, Kumu mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Muyu. Muyu menghela nafas tanpa daya dan tidak menghindar. Dengan kekuatan Kumu saat ini, itu hanya menggaruk gatal Muyu. Namun, untuk melindungi harga diri Kumu, Muyu memikirkannya dan membiarkannya memukulnya untuk melampiaskan amarahnya. Kumu berbicara begitu cepat, perutnya pasti penuh amarah. Melihat penampilannya yang kejam, dia pasti menderita kerugian besar dari lelaki tua yang menjaga pavilion. Namun, dia masih bisa memukul orang, yang berarti lelaki tua itu tidak melakukan apapun padanya. Kalau tidak, lengan dan kaki lama Kumu akan tergeletak di tanah. Kamu tidak menyuruhku untuk tidak memberitahukannya. Muyu bergumam. Kumu memelototi Muyu dan kemudian melemparkan kitab pil ke Muyu sambil mengutuk. Muyu melihat sampulnya, itu sebenarnya adalah pil cepat yang dia temukan di pavilion kitab suci pil. Penatua yang menjaga pavilion memberikannya padamu. Muyu mengutuk orang tua itu di dalam hatinya. Ternyata dia selama ini membawanya dan berbohong kepadanya bahwa dia kehilangannya sehingga menyebabkan dia mencarinya dalam waktu yang lama. Lebih tua, Penatua, pantatku, jika saya masih berkultivasi, kakinya akan patah hari ini. Kumu sangat marah. Orang tua yang menjaga pavilion pasti memiliki kultivasi yang menakutkan. Muyu ingin bertanya apakah dia benar-benar bisa mengalahkan lelaki tua itu, tetapi untuk menghindari menyakiti Kumu, dia dengan bijaksana tidak menanyakan pertanyaan ini. Brengsek, apakah orang tua itu memaksamu menandatangani kontrak budak? Dia sudah keterlaluan. Tunggu sampai aku cukup kuat. Aku akan menjualnya ke tambang batu bara hitam. Muyu mengayunkan tinjunya. Untuk melampiaskan kemarahan Deadwood, dia juga melontarkan kata-kata kejam. Oke, berhentilah berpura-pura. Meski Kumu berkata begitu, ekspresinya meredah. Dia adalah kakek bela dirimu. Bagaimana kamu bisa menjualnya ke lubang batu bara hitam? Ya ya ya, saya mengatakan hal yang salah. Muyu tersenyum. Dia hanya mengatakan itu untuk melampiaskan kemarahan Kumu. Dia tidak tahu kapan dia akan mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan lelaki tua yang menjaga pavilion. Dia harus dijual ke rumah bordil dan biarkan dia menjadi pelacur. Kata-kata Kumu selanjutnya hampir membuatnya tersandung. Ya Tuhan, betapa besarnya dendam ini. Muyu memberitahu Kumu tentang pengembalian ketung kupil asli. Dia mengira Kumu akan memarahinya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi Kumu hanya mencibir dan berkata, bahkan jika kamu memiliki cara untuk menyelesaikan pil pengembalian ke asli, jangan gabungkan sepenuhnya. Ketika fenomena surgawi menarik semua orang, maka berhentilah. Orang pertama yang mati karena amarah pastilah orang tua itu. Muyu tersipu malu. Kumu ini percaya diri. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulainya. Muyu membuka, pil cepat. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memahami secara menyeluruh metode budidaya, pil cepat, yang sebenarnya di bawah bimbingan Kumu. Menurut lelaki tua yang menjaga pavilion, metode budidaya, pil cepat, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Sebagai penerus Kumu, ia mendapat keuntungan besar. Pil cepat, adalah metode penanaman alkimia yang berasal dari pemahaman leluhur pil. Metode penanaman mental ini memungkinkan alkemis mengendalikan semua jenis tumbuhan dengan ketepatan yang tak tertandingi. Terlebih lagi, hal ini dapat secara paksa membalikan pengaruh kekuatan spiritual pada tanaman herbal, sehingga menyebabkan tanaman herbal yang semula saling eksklusif menyatu menjadi satu. Ini akan memungkinkan alkemis menyelesaikan proses pembentukan pil tanpa kesulitan apapun. Namun, banyak murid menemukan bahwa metode budidaya ini hanya efektif untuk tumbuhan tingkat ketiga. Metode kultivasi akan mengubah cara kekuatan spiritual seseorang beredar sehingga menyebabkan mereka tidak dapat berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi aslinya. Kemudian, kultivasi mereka tidak akan bisa maju, dan mereka akan terjebak di tempat yang sama selama sisa hidup mereka. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Banyak murid sekte danding yang telah mempelajari, pil cepat, diam-diam mengutuk leluhur pil karena menciptakan metode budidaya yang merugikan generasi muda. Juga karena, pil cepat, inilah banyak murid sekte danding yang awalnya berbakat menjadi hampir tidak berguna. Pil cepat, ini tampaknya sangat jahat. Tidakkah leluhur pil menyadari kelemahan dari, pil cepat, ini? Dia telah menyakiti banyak murid berbakat. Muyu berkata dengan sedikit penyesalan. Huh, bagaimana metode budidaya pil leluhur bisa diintip oleh karakter kecil seperti mereka? Dengan mentalitas alkimia yang tidak sabar, mereka tidak akan mampu mencapai sesuatu yang besar sama sekali. Kata pohon mati dengan nada menghina. Dia tidak merasa kasihan pada murid-murid sekte danding yang masa depannya dirusak oleh pil cepat. Sebaliknya, dia sangat meremehkan orang-orang itu. Di masa lalu, banyak murid sekte danding yang mempraktikkan pil cepat terutama karena mereka ingin terbang ke langit dan segera menjadi alkemis legendaris. Bagi orang-orang seperti mereka yang berlatih pil cepat untuk mengambil jalan pintas, mereka tidak sabar dan tidak memiliki temperamen yang rendah hati. Menjadi tidak sabar adalah hal yang tabu bagi para alkemis. Mereka ditakdirkan untuk tidak melangkah jauh di jalur alkimia. Muyu mengamati bagian dari metode budidaya, pil cepat. Berdasarkan cara yang dijelaskan di atas, ia mencoba membimbing kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk menjalankan sebuah siklus. Akibatnya, ia menemukan bahwa bagian metode budidaya ini sangatlah sulit. Banyak metode sirkulasi kekuatan spiritual yang merupakan kebalikan dari metode penanaman normal. Perputaran balik kekuatan spiritual dalam tubuh merupakan hal yang sangat berbahaya karena akan ditolak oleh meridian. Jika tidak diperhatikan, dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan pada meridian. Seiring waktu, budidaya seseorang akan mandek. Inilah alasan mengapa banyak murid yang tidak sabar untuk sukses dengan cepat, masa depannya hancur. Menariki ke dalam dantian dan melawan aliran bayhui, apakah metode kultivasi berbahaya seperti itu benar-benar diciptakan oleh leluhur pil? Muyu tidak bisa tidak bertanya. Pohon mati tidak berbicara. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya dan berkata, pil cepat, ini memang dari leluhur pil. Tidak ada keraguan tentang ini. Namun tahukah Anda apa rahasia sebenarnya dari cara budidaya ini? Rahasia sebenarnya. Ketika Muyu mengetahui bahwa pohon mati berasal dari sekte danding, dia sangat penasaran. Mengapa pohon mati berjalan di jalur yang berbeda? Apakah hanya karena dia suka mempelajari racun? Alasan ini tidak pernah cukup. Bagaimana seseorang yang lahir di sekte danding bisa dipengaruhi oleh pil obat sejak usia muda? Bagaimana dia bisa mengambil jalur kultivasi yang berbeda? Apakah dia benar-benar terpengaruh oleh metode budidaya, pil cepat? Mengapa leluhur pil disebut leluhur pil? Tahukah Anda alasannya? Ketika Detri mengucapkan kata-kata ini, nadanya marah, seolah dia merasa sedih tentang sesuatu. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar penjelasannya. Hanya dia yang tahu jenis pil apa yang dimaksud dengan pil cepat. Karena dia menciptakan sistem pembentukan pil di tahun-tahun terakhirnya, Muyu mendengar Kailai berbicara tentang beberapa perbuatan pil leluhur. Pil leluhur adalah seorang senior yang menikmati reputasi besar di sekte danding dan bahkan di seluruh benua ketiga. Statusnya di dunia alkimia seperti status dewa sejati di benua ketiga. Dia dihormati oleh puluhan ribu orang. Itu benar. Dia menciptakan sistem pembentukan pil. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa pil obat saat ini umumnya berbentuk bulat adalah karena standar yang ditetapkannya. Di era sebelum pil leluhur, bentuk akhir dari pil obat tidak berbentuk bulat. Sebaliknya, itu adalah bentuk bubuk dan cairan obat sangat sulit untuk dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, dia mengambil jalan yang berbeda dan menggabungkan pil obat menjadi bentuk padat bulat. Generasi selanjutnya menemukan bahwa pil obat jenis ini lebih nyaman untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, lebih stabil dan khasiat obatnya tidak mudah hilang. Oleh karena itu, dia melanjutkan sistem pembentukan pilnya dan dengan hormat memanggilnya leluhur pil. Tidak banyak orang yang mengetahui masa lalu ini. Dahulu kala, obat adalah obat. Itu bisa digiling menjadi bubuk atau langsung direbus saat ini. Namun bedak dan sub tidak mudah dibawa kemana-mana. Pil leluhur memurnikannya menjadi pil obat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah revolusi besar. Tetapi metode budidaya pil cepat diciptakan sebelum dia menciptakan sistem pembentukan pil. Muyu segera memahami hal ini. Hanya dengan cara ini dia dapat menjelaskan mengapa metode budidaya pil cepat tidak dapat digunakan pada jalur alkimia selanjutnya. Kumu mengangguk sebagai penghargaan. Otak Muyu selalu bekerja cepat. Inilah yang membuat dia bersyukur. Dia melanjutkan, Tidak, tidak, itu benar. Gebudidaya pil cepat, metode, metode. Orang tua, orang tua itu memaksamu menandatangani kontrak budak. Muyu melihat Kumu tampak sudah tenang dan mulai gagap lagi. Dia buru-buru memprovokasi dia. Jika dia terus tergagap seperti ini, dia mungkin akan berbicara sampai keesokan harinya. Brengsek, bisakah kamu tidak menyebutkan masalah ini? Benar saja, ketika Kumu berpikir akan diancam oleh lelaki tua itu tadi, dia sangat marah. Dia berkata dengan marah, cepat ingat hutang ini. Di masa depan, kamu harus membantuku membalasnya. Aku sangat marah. Saat harimau jatuh ke dataran, ia akan diganggu oleh anjing. Dia lebih bajingan daripada si Deng Tian. Muyu membuka mulutnya. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan lelaki tua itu padanya hingga membuat Kumu mengertakkan gigi karena kebencian. Namun, dia tiba-tiba merasakan tanggung jawab yang besar karena dia harus memberi pelajaran kepada seorang lelaki tua yang lebih kuat dari Daois Yundan. Ini benar-benar masalah sederhana mencari kematian. Metode budidaya pil cepat adalah untuk bubuk dan cairan obat. Anda dapat mempraktikan metode budidaya ini secara normal, tetapi Anda tidak boleh menggunakannya dalam proses pemurnian pil. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan permanen pada meridian Anda. Meskipun metode budidaya ini adalah untuk membalikkan aliran Ki, namun tidak bertentangan dengan metode budidaya yang biasa Anda lakukan. Bahkan akan membuat kecepatan kultivasi Anda lebih cepat. Apalagi tidak ada efek samping. Alasan mengapa ini dianggap sebagai metode budidaya yang tidak berguna oleh para murid sekte adalah karena mereka semua menggunakan metode budidaya ini dalam proses pemurnian pil tanpa kecuali Kumu mencibir. Lalu kenapa kamu tidak memberi tahu mereka tentang hal ini? Muyu bertanya. Huff, saya telah berlatih metode kultivasi ini, dan sejak itu, saya tidak pernah memurnikan pil apapun. Saya hanya memiliki bubuk dan cairan obat yang paling berharga. Namun mereka tidak setuju dengan pil jenis ini, sehingga mereka tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Kumu mengerucutkan bibirnya. Pantas saja obat Kumu ada dalam botol dan toples. Saat dia dirampok oleh Muyu terakhir kali, Muyu mengeluh bahwa botol dan toples ini sangat merepotkan untuk digunakan. Kumu berlatih metode kultivasi ini dan berjalan di jalur yang berbeda. Dia berjalan di jalur alkimia yang ditinggalkan, jalur alkimia yang tidak dikenali oleh dunia budidaya saat ini. Muyu bisa merasakan kesedihan Kumu yang berjalan di jalan ini sendirian dan tidak dipahami oleh orang lain. Padahal, pada zaman dahulu, alkimia tidak disebut alkimia, melainkan obat. Pil cepat, awalnya tidak disebut pil cepat, tetapi, pengobatan cepat. Faktanya, pengobatan bahkan lebih baik daripada alkimia saat ini, sama seperti para dokter yang sekarang dipandang rendah. Saat ini, alkimia lebih banyak digunakan dalam budidaya, sedangkan pengobatan digunakan untuk menyelamatkan manusia dan menyembuhkan penyakit. Namun, mempelajari kedokteran seringkali digunakan untuk menguji obat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa orang akan keracunan. Kata-kata Kumu memecahkan banyak keraguan Muyu. Misalnya, mengapa Kumu pergi menyelamatkan orang dan mengapa dia diracuni seperti itu? Kitab Suci Racun, miliknya seharusnya merupakan produk sampingan dari mempelajari kedokteran. Adapun mengapa disebut, Kitab Suci Racun, dan bukan, Kitab Suci Pengobatan, itu murni pilihan pribadi Kumu. Dunia luar memberi Kumu gelar, Master Racun, jadi dia memanfaatkan situasi tersebut dan menamakannya seperti itu. Lalu kenapa kamu ingin aku menemukan, pil cepat? Metode budidaya pil cepat tidak dapat digunakan dalam alkimia sama sekali, dan saya harus mengalahkan mereka dalam alkimia untuk mendapatkan tempat. Muyu bertanya dengan bingung. Apakah menurut Anda setelah belajar kedokteran selama bertahun-tahun, saya tidak dapat menemukan cara untuk mengubah obat dan pil? Kumu memutar matanya ke arah Muyu. 196. Apakah menurutmu leluhur pil tidak menemukan masalah ini? Dia pasti telah menemukan cara untuk menyelesaikan kontradiksi antara metode budidaya pil cepat dan metode pembentukan pil. Sayangnya, itu sudah lama sekali, dan setelah metode pembentukan pil dikembangkan, banyak orang meninggalkan dao pengobatan sebelumnya dan beralih ke pil. Metodenya tidak diturunkan. Kumu terdiam, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Kemudian, seperti yang diharapkan Muyu, dia mulai tergagap lagi. Aku, 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 aku baru saja terjadi, 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 terjadi. Orang tua yang menjaga pavilion itu memaksamu menandatangani semacam kontrak budak. Untuk memastikan kualitas percakapan dan mempercepat prosesnya, Muyu memprovokasi dia tepat waktu. Berengsek, dia sudah hidup lama sekali, kenapa dia tidak menderita demensia? Kumu mengutuk. Trik ini benar-benar berhasil pada Kumu. Kumu telah melupakan usianya, dan di mata Muyu, dia juga telah mencapai tahap demensia. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang tua penjaga pavilion hingga memprovokasi Kumu seperti ini. Dalam hati Kumu, lelaki tua yang menjaga pavilion itu sepertinya sebanding dengan Feng Hao Shen. Mereka berdua adalah orang yang bisa membuat Kumu marah. Kamu juga kebetulan menemukannya, kan? Muyu dengan cepat mengembalikan topik pembicaraan. Kumu mengangguk. Pada saat itu, saya juga menyadarinya ketika saya sedang menyebarkan kultivasi saya. Saya tidak tahu apakah itu merupakan berkah tersembunyi, tetapi ketika saya menyebarkan kultivasi saya, saya menemukan solusi leluhur pil terhadap kontradiksi dari budidaya pil cepat metode. Tunggu, maksudmu untuk melakukan ini, kamu harus membubarkan kultivasi mu terlebih dahulu. Ide busuk macam apa itu? Muyu tidak akan pernah mengambil jalan ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Huh, siapa yang menyuruhmu membubarkan kultivasi mu? Saya menemukannya ketika saya sedang menyebarkan kultivasi saya. Bocah berkulit tebal sepertimu tidak akan mati keracunan meskipun kamu mencicipi semua racun di dunia. Mengapa Anda membubarkan kultivasi Anda? Kumu memandang Muyu dengan sedikit marah. Dia hanya iri dengan kemampuan Muyu mengendalikan kayu. Jika Kumu memiliki fisik yang membuatnya kebal terhadap racun, dia pasti akan melangkah lebih jauh dalam dao pengobatan. Prinsip membubarkan kultivasi seseorang adalah menghancurkan meridian, menyebabkan kerusakan permanen pada meridian sehingga kekuatan spiritual tidak dapat mengalir lagi. Selain itu, proses penggunaan sutra hati pil cepat untuk membentuk pil juga akan merusak meridian, yang serupa dengan ini sampai batas tertentu. Mengenai bagaimana mencegah cedera ini, aku memikirkannya saat aku menyebarkan kekuatanku. Sayangnya, bagiku sudah terlambat. Untungnya, saya masih bisa mengujinya pada Anda. Pohon mati itu memandang Muyu seolah-olah sedang melihat tikus putih ajaib. Sebelum Kumu meninggalkan sekte danding, dia telah mempraktikan metode penanaman mental, pil cepat, yang menyebabkan dia tidak dapat memurnikan pil berbentuk apapun. Dia memperoleh warisan sejati dari leluhur pil, jadi dia hanya bisa menanggung keburukan karena mengkhianati dao. Dengan kepribadiannya, dia tidak suka menjelaskan apapun kepada orang lain. Tidak mengherankan jika lelaki tua yang menjaga pavilion mengatakan bahwa Kumu adalah satu-satunya yang mengetahui metode, pil cepat, dan menolak mengatakannya. Itu karena Kumu tahu bahwa jika dia ingin menggunakan metode pengembangan mental, pil cepat, dia tidak akan bisa menjadi seorang alkemis. Dengan status transcendent para alkemis di dunia budidaya, siapa yang rela melepaskan jalan ini begitu saja kecuali Kumu. Saat Kumu menyebarkan kekuatannya, kekuatan spiritual di tubuhnya perlu dibalik. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari hubungan antara alkimia dan pengobatan. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru membiarkan Muyu datang ke sekte danding untuk bersaing dengan sekelompok alkemis untuk mendapatkan tempat. Percobaan, seberapa tinggi tingkat keberhasilan eksperimen ini? Apa yang akan terjadi jika gagal? Muyu dengan cepat bertanya. Dia telah menjadi tikus putih untuk eksperimen Kumu lagi. Kali ini, tampaknya menjadi lebih tidak dapat diandalkan karena belum ada yang berhasil, dan kemampuannya mengendalikan kayu tidak akan memberinya keuntungan apapun. Berhenti bicara omong kosong. Itu tidak akan gagal. Kata pohon mati itu dengan tegas dan tegas. Dia yakin dengan metodenya. Saat Muyu dan Kumu masih mengembangkan metode baru, sekte danding sedang gempar. Apa? Anda mengatakan bahwa Muyu akan mencoba memadukan pil tidak lengkap? Dia benar-benar gila. Dia bahkan bertaruh dengan si Minghui. Bukankah dia sedang mencari kematian? Selama bertahun-tahun, aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menggabungkan pil tidak lengkap. Bahkan pemimpin sekte dan para tetua pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jadi bagaimana jika dia bisa menimbulkan kekacauan di Pulau Fusian? Saya tidak percaya dia bisa melakukannya. Tuannya adalah Penatua Kumu, yang menempuh jalan kejahatan. Siapa yang tahu metode jahat macam apa yang mereka miliki? Jangan bodoh. Gurunya mendengar dari Penatuasi bahwa dia bahkan tidak dapat membuat pil. Jika dia bahkan tidak bisa membuat pilnya, bagaimana dia bisa menjadi murid sekte dan ding kita? Saya ingin melihat bagaimana dia akan menangani ini. Dia pasti akan kehilangan Dragonfin di tangannya. Saya pikir garis keturunannya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Aku akan bertaruh denganmu. Jika dia bisa memadukan pil tidak lengkap, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Para murid dari sekte dan ding semuanya mendiskusikan pertaruhan antara Mu Yu dan Si Minghui. Tentu saja, taruhan ini dibuat bersama oleh Bie Weng Suan dan Si Minghui. Apa yang membuat semua orang terdiam adalah bahwa kondisi Mu Yu hanyalah agar Su Zie dan Si Minghui memarahi diri mereka sendiri dan meminta maaf. Mu Yu ini memang aneh. Bahkan pemimpin sekte pun memperhatikan masalah ini. Secara logika, siapapun dapat mencoba memadukan pil tidak lengkap, dan hal itu pasti tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, karakter utamanya adalah Mu Yu. Pemuda ini telah menimbulkan kekacauan di dunia luar. Dengan kekuatan periode jindan, dia telah menyebabkan kekacauan di Pulau Fusian. Dia bahkan telah menjinakkan pohon anggur naga, yang telah berubah menjadi seekor naga, yang tidak mungkin dilihat. Orang yang telah menciptakan rekor mustahil ini sekarang dengan angkuh membawa kuali pil pengembalian. Dengan taruhan sebesar itu, akan sulit untuk tidak menarik perhatian. Pil pengembalian adalah pil tidak lengkap level 7. Bahkan kita tidak bisa melakukannya. Bocah ini benar-benar berani bertaruh. Daoisklut pil memandangi gunung tempat kumu berada. Ketika pil tidak lengkap level 7 terbentuk, pasti akan ada fenomena. Meskipun dia tidak mempercayai hal ini, jika pil pengembalian dapat dibentuk, maka itu pasti akan menjadi berkah besar bagi sekte danding. Hampir semua orang menunggu untuk melihat Muyu mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Muyu kami sama sekali tidak peduli dengan pil pengembalian. Dia bahkan dengan santainya melemparkan kuali tersebut ke tanah dan meletakkannya di sudut seperti tempat sampah. Dia sedang mencoba trik baru kumu. Semua tumbuhan memiliki ketahanan satu sama lain. Sangat sulit untuk memadukannya dengan sempurna. Proses pembentukan pil adalah menarik daya tahan tumbuhan ke dalam tubuh seseorang dan memurnikan, memurnikan, memurnikan. Bajingan tua itu memaksamu menandatangani kontrak untuk menjual dirimu sendiri. Menyaring, menyaring, sempurnakan daya tahan herbal dalam tubuh seseorang. Saya sangat marah. Metode Quick Core Cultivation tidak menyatu dengan resistensi ini, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada meridian. Ketika kita menarik perlawanan ini ke dalam tubuh, kita menariknya melalui titik akupuntur zongxian. Titik akupuntur zongxian adalah titik akupuntur tempat metode budidaya inti cepat mengumpulkan energi paling banyak dalam satu siklus. Selama kita mengubah titik imbang ke titik akupuntur zongxi, kita dapat menghindari konflik dengan metode budidaya. Proses pembentukan pilnya lancar, yang sangat berbeda dengan metode budidaya inti cepat. Namun, delapan meridian luar biasa pada tubuh manusia sangatlah misterius. Meridian saling bersilangan. Selama metode sirkulasinya sedikit diubah, aliran lancar dan arus balik dapat diasimilasi. Selanjutnya, tarik ke dalam meridian dari titik akupuntur dabai. Setelah setengah siklus, jalur sirkulasi kekuatan spiritual juga akan berubah. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail nanti. Mengikuti jalur peredaran metode budidaya inti cepat, perlawanan ini tidak akan bertentangan dengan metode budidaya inti cepat. Sebaliknya, metode budidaya inti cepat akan lebih cepat melarutkan resistensi ini dan mempercepat proses pembentukan pil. Masuknya resistensi ke dalam tubuh hanyalah perubahan saluran. Ini tidak akan bertentangan dengan metode budidaya inti cepat, yang menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Metode budidaya inti cepat bukan lagi metode budidaya yang lemah. Sebaliknya, itu telah menjadi metode budidaya terbaik yang diimpikan oleh para alkemis. Faktanya, siapapun yang mempraktikkan metode budidaya inti cepat baik-baik saja. Selama tidak digunakan dalam proses pembentukan pil, tidak akan ada masalah besar. Sayangnya, orang-orang yang berlatih metode budidaya inti cepat semuanya adalah murid dari sekte danding. Mereka terutama mempraktikkan alkimia. Jika mereka tidak menggunakannya dalam proses pembuatan pil, dimanakah mereka akan menggunakannya? Kamu juga bisa memikirkan metode ini. Sungguh menakjubkan, Muyu mencoba memadukan pil pengumpul kiper ringkat satu yang paling sederhana. Benar saja, dia menemukan tidak ada konflik. Sebaliknya, proses pembentukan pil hanya tinggal menunggu waktu saja. Omong kosong, Apa kamu tidak tahu siapa aku? Generasi alkemis selalu mengikuti pengalaman yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Mereka hanya tahu bagaimana mengikuti aturan dan melakukan apa yang dilakukan pendahulunya. Mereka sama sekali tidak tahu cara berinovasi. Mereka tidak dapat memikirkan hal ini meskipun kepala mereka patah. Pohon mati itu berkata dengan sedikit berpuas diri. Muyu memahami esensi sebenarnya dari metode budidaya inti cepat langkah demi langkah sesuai dengan instruksi pohon mati. Dia bahkan mempelajarinya dengan baik. Metode budidaya inti cepat adalah metode budidaya yang mendalam. Metode kultivasi ini sangat fleksibel dalam mengendalikan kekuatan spiritual. Bahkan jika seseorang bukan seorang alkemis, jika seorang kultivator biasa mempelajari metode kultivasi ini, kendali mereka atas kekuatan spiritual akan memberi mereka keuntungan besar dalam pertarungan dengan kultivator pada level yang sama. Kamu telah menemukan metode budidaya yang cocok untuk semua alkemis. Apakah kamu akan memberi tahu mereka sekarang? Muyu bertanya. Metode budidaya alkimia yang menantang surga semacam ini sangat penting bagi semua alkemis dari sekte danding. Ini mengintegrasikan keunggulan jalur pengobatan kuno dan jalur alkimia saat ini. Itu membuat teknik alkimia yang sulit menjadi sangat mudah. Katakan pada siapa, tua itu, jangan pernah memikirkannya. Selain itu, mereka tidak akan mempercayainya. Saya terlalu malas untuk meminta penolakan. Pohon mati itu tidak mau membuktikan apapun. Dia kembali kali ini bukan demi persahabatan sekte tersebut, tetapi hanya untuk mengambil kembali barang-barangnya sendiri. Selain itu, meskipun dia ingin mengatakannya sekarang, orang lain tidak akan mempercayai kata-kata pria yang bermain racun sampai dia kehilangan kultivasinya. Mungkin sebagian orang akan mengira bahwa pohon mati, sebagai anggota sekte danding, memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu sekte tersebut tentang penemuan penting ini. Ini akan memainkan peran revolusioner dalam pengembangan sekte tersebut. Tapi ini masalah rasa saling percaya. Tak seorang pun di sekte danding akan mempercayai pohon mati itu. Ini sendiri merupakan kerugian mereka. Selain itu, di dunia kultivasi, jika Anda menemukan metode kultivasi tertinggi, Anda tidak akan punya cukup waktu untuk menyembunyikannya. Maukah Anda memberi tahu dunia tentang hal itu? Pemikiran seperti ini terlalu suci. Banyak orang jenius melakukan hal-hal yang tidak dipahami orang lain. Pohon mati itu tidak diragukan lagi sangat jenius. Muyu menghabiskan dua hari untuk sepenuhnya membiasakan diri dengan metode budidaya ini. Dia menemukan pil obat tingkat rendah dan mencoba menggabungkannya dengan pil tersebut. Faktanya, tidak sulit bagi Muyu untuk membuat pil. Bagaimanapun, ramuan obat itu memiliki atribut kayu. Muyu menghilangkan perlawanan di antara mereka dengan sangat baik. Metode budidaya inti cepat hanya memberinya cara yang lebih nyaman. Sebenarnya aku sangat penasaran. Apa yang dilakukan lelaki tua penjaga pavilion itu padamu? Kenapa dia membuatmu begitu marah? Muyu mau tidak mau bertanya setelah membuat marah pohon mati itu untuk kelima puluh tiga kalinya. Sebenarnya dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya dengan sungguh-sungguh menggali hal-hal memalukan yang menimpa pohon mati itu ketika dia masih muda. Dia menceritakan bagaimana dia membesarkan pohon mati itu seperti seorang ayah. Dia juga mengancam jika pohon mati itu tidak setuju untuk memberitahunya metode budidaya inti cepat. Dia akan memberitahu dunia bahwa pohon mati mengompol pada usia 15 tahun. Dragon Tank di samping menjawab. Ia telah mengikuti pohon mati selama ini, jadi secara alami ia tahu apa yang terjadi. Apa, Anda mengompol pada usia 15 tahun? Begitu suara Dragon Tank turun, Muyu dan Xiao Suai tercengang. Muyu masih menahan tawanya, tapi Xiao Suai dengan lugas mengatakannya tanpa ragu. Benar saja, wajah pohon mati itu langsung berubah menjadi ungu. Ia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya di hadapan generasi muda. 197. Setelah itu, Muyu tidak lagi memprovokasi Kumu. Namun, Xiao Suai tertawa terbahak-bahak bahkan Muyu tidak bisa menahan tawa. Kumu hanya mengambil tongkatnya dan memukuli Muyu. Muyu merasa bahwa dia sangat polos. Jelas sekali Xiao Suai dan Long Tank yang salah. Kenapa dia yang tidak beruntung? Untungnya, Kumu hanyalah orang biasa. Kekuatan kecilnya seperti seekor semut yang menabrak gajah. Namun, untuk membantu Kumu melampiaskan amarahnya, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengerang beberapa kali. Setelah dua hari berikutnya, Muyu mulai benar-benar mempertimbangkan masalah pil tidak lengkap. Menghilangkan resistensi antar herbal, itu adalah hal termudah bagi Muyu. Keahlian terbaiknya adalah memadukan tanaman. Perlawanan yang luar biasa. Bukankah itu masih dengan patuh ditangkap di depannya? Kuali pil dari pil Guiyuan akan melindungi pil Guiyuan dan mempertahankannya dalam satu kondisi. Ini adalah formasi yang sangat cerdas. Saat ini, pil Guiyuan berada pada langkah terakhir dari proses pembentukan pil. Terlebih lagi, itu adalah pil tingkat ke-7. Begitu pil itu terbentuk, akan menimbulkan sebuah fenomena. Namun, karena kekuatan obat pil Guiyuan sangat kuat, sangat sulit untuk mendorong pil tidak lengkap ke dalam proses peleburan tanpa pengembangan tahap kombinasi. Ini juga sangat merepotkan bagi Muyu. Muyu mencoba berkali-kali. Dia bisa dengan jelas mengendalikan cairan obat dari akar willow, tapi dia tidak bisa mengarahkannya ke dalam pil tidak lengkap. Pil tidak lengkap hanya menolak masuknya akar willow. Idiot, bagaimana aku bisa membentuk pil sepertimu? Kumu memarahi. Saat ini, dia masih marah. Sungguh memalukan bagi muridnya untuk mengetahui masalah memalukan ini. Apakah menurutmu pembuatan pil hanya sekedar menggabungkan ramuan terakhir? Bukan begitu. Muyu tidak mengerti. Pil Guiyuan ini dibuat dengan menggabungkan total seribu delapan ramuan. Bahkan jika hanya sedikit dari masing-masing seribu ramuan yang diminum, volumenya akan lebih dari ini. Jika sesederhana itu, maka semua orang akan menjadi alkemis. Meskipun pohon mati sudah lama tidak berlatih alkimia, bagaimanapun juga, dia berasal dari sekte danding, jadi pengetahuannya tentang alkimia tidak kabur. Komposisi setiap ramuan berbeda, dosisnya berbeda, dan waktu peleburannya berbeda. Saat menggabungkan pil peringkat tujuh ke atas, kendali kekuatan spiritual sang alkemis sangat tinggi. Sedikit kesalahan akan menyebabkan kegagalan. Dalam proses peleburan jamu, kotoran yang tidak menguntungkan bagi jamu harus dihilangkan. Saat ini, nyala api dibutuhkan. Esensi yang tertinggal diendapkan menjadi pil kecil. Setiap kali saripati ditambahkan kecairan obat lain, harus dimurnikan kembali. Kalau tidak, ia tidak akan bisa melebur sama sekali. Proses pembentukan pil sangatlah rumit. Semakin tinggi kualitas pilnya, semakin banyak ramuan yang dibutuhkan, dan semakin besar pula resistensi yang dimilikinya selama proses penyempurnaan. Saat memurnikan resistensi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada banyak ampas kayu yang tersisa di tubuhnya. Inilah sebabnya Muyu tahu bahwa ada banyak ampas kayu yang tersisa di tubuh master ramuan ketika dia pertama kali melihatnya. Karena pil obat di bawah tingkat keempat membutuhkan bahan yang sangat sedikit, paling banyak selusin, maka tidak sulit untuk memurnikannya. Sedangkan untuk tingkat keempat ke atas, persyaratannya sangat tinggi. Saat ini, seseorang perlu mengandalkan bantuan kuali pil. Setiap alkemis di atas tingkat keempat akan memiliki kuali pilnya sendiri. Muyu bahkan tidak bisa dianggap sebagai murid, apalagi membual tentang pembuatan pil. Kalau begitu, bukankah aku kalah taruhan? Muyu bergumam dalam hatinya. Dia berpikir selama dia menghilangkan resistensi ramuan itu, itu akan baik-baik saja. Pil tidak lengkap sama sekali tidak sulit. Sekarang, sepertinya dia telah meremehkan pengetahuan tentang alkimia. Wajah Muyu memerah. Membual ini terlalu berlebihan. Dia masih harus membiarkan Bia Weng Suan menyebarkan masalah ini kemana-mana. Tampaknya hal ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika dia kalah taruhan, bagaimana dia harus menghadapi Dragon Fin? Dia selalu merasa bahwa menepati janji adalah suatu kebajikan. Si Minghui menginginkan tanaman anggur naga, tetapi tanaman anggur naga juga merupakan temannya yang telah melalui suka dan duka bersamanya. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan? Namun, saya merasa hasil obat dari pil tidak lengkap tidak terlalu sulit. Muyu dengan hati-hati merasakan hasil obat dari pil tidak lengkap. Dia bisa dengan jelas merasakan 1.800 ramuan yang terkandung dalam pil tidak lengkap. Dia mengetahui hasil obat dari setiap ramuan, dan dia juga tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memadukan setiap ramuan. Ini adalah keakraban bawaannya dengan tanaman. Dia tidak perlu belajar dari manapun. Dalam pikirannya, dia yakin bisa memadukan ramuan terakhir. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia berani bertaruh. Langkah-langkah alkimia adalah menggunakan kekuatan spiritual dan api untuk setiap ramuan yang ditambahkan. Ini adalah langkah yang paling rumit. Bagi yang lain, mereka perlu mengendalikan nyala api pil Firestone untuk berulang kali memurnikan dan menghilangkan kotoran. Namun, bagi Muyu, itu tidak merepotkan sama sekali. Dia bisa langsung mengeluarkan kotoran yang tidak diinginkan di luar pil. Mengapa pil tingkat ke-7 memerlukan seseorang dengan tingkat pengolahan tahap sintesis bentuk untuk dapat memurnikannya? Itu karena seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan lebih dari seribu jenis pil pada saat yang bersamaan. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat pengolahan di bawah tahap sintesis bentuk. Namun, Muyu merupakan pengecualian. Belum lagi mengendalikan seribu jenis jamu, dia bisa mengendalikan 10 ribu jenis jamu dalam waktu yang bersamaan. Sebagai nenek moyang tumbuhan, hal itu bukan sekedar pepatah. Jadi masalahnya sekarang adalah bagaimana memulainya. Karena pil tingkat ke-7 terlalu menantang surga, kekuatan obat yang terkandung di dalamnya terlalu mengejutkan, dan ketahanan terhadap dunia luar juga sangat kuat. Sangat sulit bagi orang yang tidak memiliki budidaya yang sesuai untuk mengendalikan pil secara paksa. Kumu telah memberitahunya pengetahuan dasar tentang alkimia. Kumu awalnya tidak tahu mengapa Muyu membawa benda ini kembali. Ketika dia mendengar bahwa Muyu telah bertaruh dengan orang lain, dia sangat marah hingga dia hampir mengusir Muyu. Bagaimana kata-kata sebesar itu bisa diucapkan begitu saja. Namun tak lama kemudian, Kumu menjadi tenang. Dia memikirkan teknik pengendalian kayu Muyu. Dengan kemampuan tersebut, kemungkinan suksesnya sangat tinggi. Kuali yang menyimpan pil tidak lengkap ini disebut kuali utama. Ini adalah kuali unik untuk sekte kuali pil. Selain dapat mempertahankan pil tidak lengkap dalam keadaan tertentu, juga dapat membantu para alkemis yang budidayanya tidak mencukupi untuk mengendalikannya. Pil ini, ini, adalah, adalah, sangat, 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 sangat. Basahi tempat tidurnya, basahi tempat tidurnya. Kali ini, tanpa menunggu Muyu memprovokasi dia, Siaosuai menjawab dengan gembira. Jangan terlalu banyak bicara. Kumu mengayunkan tongkatnya ke arah Siaosuai, tapi Siaosuai dengan gesit menghindarinya. Tongkat berjalan langsung mengenai kepala Muyu. Muyu memandang Kumu dengan kaku, dan seribu alpaka berlari kencang di dalam hatinya. Kenapa kamu memukulku lagi? Kenapa kamu memukulku lagi? Ini juga alasan mengapa semua murid dari pil kualdron sekte dapat mencobanya. Kuali utama adalah alat pengajaran unik dari sekte kuali pil. Kecuali jika pil berhasil dibentuk, pil akan kembali ke keadaan itu lagi tidak peduli seberapa banyak suara yang dihasilkannya. Kumu sangat marah hingga janggutnya berdiri. Mata Muyu berbinar. Karena dia memiliki kuali utama, maka dia bisa memulai. Apa yang dia tunggu? Yuk coba langsung. Di bawah bimbingan Kumu, Muyu mengaktifkan formasi kontrol kuali utama dan secara paksa menekan pil tidak lengkap. Dia mengendalikan pil tidak lengkap ini dalam sekejap. Tidak ingin kotorannya. Oke, Muyu dengan mudah menghilangkan kotoran dari Liu Xi, melewatkan langkah pemurnian. Dia bahkan tidak perlu menggunakan api. Berikutnya adalah fusi. Selama proses peleburan, Liu Xi akan menolak rumput kayu manis yang beraroma manis. Perlawanan semacam ini tidak mungkin dihilangkan dan disempurnakan sepenuhnya bagi seorang kultifator. Kontradiksi di antara mereka terlalu kuat, seperti lawan hidup dan mati. Tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk memperbaiki perlawanan mereka. Patuh. Muyu langsung menjinakkan Liu Xi begitu dia menyentuhnya. Liu Xi tidak punya cara untuk menolak keinginan Muyu. Kalau begitu, patuh dan bentuk pilnya. Liu Xi perlahan menyatu ke dalam pil tidak lengkap di bawah bimbingan metode budidaya mental ramuan cepat. Segalanya tampak begitu lancar. Ledakan. Tepat ketika Liu Xi menyelesaikan langkah terakhir fusi, puluhan ribu sinar cahaya tiba-tiba membubung ke langit. Gelombang dahsyat melanda, seolah-olah menyebabkan gempa besar, mengejutkan semua orang di pil koldron sek. Longteng dengan cepat mengebor untuk melindungi pohon yang layu itu. Jika tidak, dengan aura tirani, pohon yang layu akan terkena dampak langsung. Aura menakutkan semacam ini sudah tidak asing lagi bagi para murid dari pil koldron sek. Ini karena fenomena seperti ini akan terjadi saat menyempurnakan pil level 6 dan level 7. Penatua mana yang berhasil menyempurnakan pil obat bermutu tinggi hari ini? Meskipun fenomena semacam ini kadang-kadang bisa dilihat di sekte pil koldron, bagaimanapun juga, itu masih merupakan pil tingkat tinggi. Di dunia budidaya, itu adalah benda suci yang didambakan semua orang. Bahkan para alkemis pun tidak akan pernah bosan melihat hal semacam ini. Semua orang secara kebetulan mencari sumber getaran tersebut. Mereka sangat iri di dalam hati, ingin tahu siapa yang berhasil menyempurnakan pil tingkat tinggi. Namun ketika semua orang melihat pancaran cahaya itu datang dari gunung tandus tempat pohon layu itu berada, mereka langsung tercengang. Mengingat taruhan yang telah menyebar seperti api dalam dua hari terakhir, semua orang tidak bisa tidak berpikir, apakah Mu Yu benar-benar menyempurnakan pil yang tidak lengkap. Segera, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena biasanya, meskipun pil tingkat tinggi dapat dimurnikan, karena efek pil yang berbeda-berbeda, fenomenanya akan berbeda. Bahkan ketika Daois Cloud Kore sedang menyempurnakan pil kelas 7, itu tidak akan menyebabkan fenomena yang begitu megah. Namun, fenomena kali ini jelas jauh lebih dahsyat dibandingkan pil sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa nilai pil ini belum pernah terjadi sebelumnya. Astaga, Mu Yu benar-benar melakukan hal yang mustahil. Fenomena sekte pil Kauldron secara alami membuat khawatir Daois Yundan. Dia maju selangkah dan menatap sinar cahaya dengan mata menyala-nyala dan keterkejutan yang tiada taraf. Sinar cahaya ini tidak begitu terang bahkan ketika dia menyempurnakan pil level 7 terkuat. Dia sangat terkejut. Sentuhan ekstasi muncul di wajahnya. Kemudian, tubuhnya bergerak sedikit dan menghilang ke dalam kehampaan. Sial, bagaimana pohon yang layu bisa memurnikan pil lagi? Orang tua yang menjaga pavilion juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sinar cahaya dengan wajah penuh keterkejutan. Ketika dia menyadari bahwa ini adalah fenomena paling sensasional dalam sejarah pil Kauldron sec, dia sudah memahami betapa berharganya pil ini. Dia hampir melompat. Saat berikutnya, sosoknya juga menghilang. Selesai. Selesai. Haha. Saya benar-benar jenius. Muyu tertawa gembira dan merasa bangga di hatinya. Pil tidak lengkap apa. Apa yang belum pernah berhasil disempurnakan oleh siapapun sebelumnya. Ini sama sekali bukan masalah. Dia melihat pil asal kembali di kuali pil. Pil returning origin ini memiliki pola misterius di tubuhnya. Itu menunjukkan lingkaran cahaya khusus dan memancarkan aroma aneh. Kekuatan pengobatan murni beredar, membuat orang merasa segar. I itu benar-benar sudah selesai. Daoi Siundan juga terkejut. Meskipun dia berpikir bahwa Muyu akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki pil yang tidak lengkap dari sekte kuali pil, dengan keterampilan alkimia Muyu yang biasa-biasa saja saat ini, dia selalu berpikir bahwa Muyu setidaknya harus mencoba beberapa ratus kali sebelum dia bisa berhasil. Siapa yang mengira bahwa dia akan berhasil menyempurnakan pil tidak lengkap yang menantang surga hanya dengan satu kali percobaan? Apakah kecil ini menginjak kotoran anjing? Bagaimana keberuntungannya bisa begitu baik? Orang tua, apakah kamu sangat bangga sekarang karena aku tidak mempermalukanmu? Muyu menoleh dan tertawa. Pemurnian pil returning origin telah menyebabkan keributan besar. Dia takut seluruh sekte pil kualdron akan terguncang. Kali ini, taruhannya akan efektif. Kemudian, di bawah tatapan heran Daoi Siundan, dia menarik kekuatan spiritualnya dan melepaskan kendali pohon willow. Namun, tepat pada saat ini, cahaya warna-warni yang mengejutkan itu tiba-tiba menghilang. Itu datang dengan momentum yang melonjak, tetapi menghilang begitu tiba-tiba, tanpa tinjauan ke masa depan. Itu menghilang begitu saja. Kekuatan spiritual kekerasan di sekitar menjadi tenang kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Muyu melihat ke arah pil kualdron lagi. Pil returning origin masih mengambang di sana, dikelilingi oleh genangan cairan spiritual pohon willow. Eh, gagal. 198. Kumu, anak baik, kamu berhasil, gagal. Orang tua yang menjaga pavilion belum datang, tapi suaranya sudah terdengar. Dia baru saja hendak memuji Kumu, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, awan di langit tiba-tiba menghilang, membuatnya tidak bisa bereaksi. Gagal. Kumu juga tampak tidak tahu harus tertawa atau menangis. Awalnya dia tidak optimis, tapi Muyu justru langsung mewujudkan visinya. Itu adalah visi nyata dalam membentuk pil. Bagaimana itu bisa muncul hanya karena dia berkata demikian. Ribuan pikiran mulai muncul di benaknya, dan sebelum dia sempat memuji Muyu, dia diberitahu bahwa semuanya palsu. Naik turunnya prosesnya benar-benar merangsang sarafnya. Apa yang sedang terjadi? Daoi Siun dan melangkah ke sisi Muyu dan bertanya dengan heran. Itu benar. Bocah bau? Ada apa denganmu? Bagaimana pilnya bisa hilang begitu saja? Orang tua yang menjaga paviliun menyadari bahwa anak laki-laki yang datang untuk meminjam pil cepat, itulah yang menyebabkan penglihatan membentuk pil, bukan kumu. Entahlah, mungkin tanganku gemetar. Muyu bergumam. Dia dengan cermat memeriksa Liu Zi dan menemukan di mana masalahnya. Perlawanan Liu Zi tidak disempurnakan sesuai dengan langkah normal. Muyu hanya mengendalikan Liu Zi dan membiarkannya menyelesaikan fusi sesuai keinginan Muyu. Setelah Muyu melepaskan kendalinya atas Liu Zi, resistensi ramuan itu akan muncul, menyebabkan pilnya gagal. Kecuali Muyu terus mengendalikan Liu Zi sehingga dia tidak dapat melepaskan kendali setelah pil terbentuk, pil tersebut akan tetap dihancurkan dan kembali ke keadaan akhir di bawah perlindungan kuali utama. Selama seseorang menjadi seorang alkemis, mereka akan tahu bahwa jamur wilau dan rumput kayu manis beraroma manis tidak cocok. Ini juga alasan mengapa returning origin pil tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir. Sudah kubilang, bagaimana mungkin orang sia-sia sepertimu bisa berhasil? Si Minghui bergegas mendekat. Baru saja, ketika dia melihat tanda-tanda pembentukan pil, dia hampir mati ketakutan. Dia berpikir bahwa Muyu benar-benar menyatu dengan returning origin dan dia telah membuat taruhan sehingga semua murid dari pil cauldron sek mengetahuinya. Jika dia kalah, itu akan sangat memalukan. Namun, dia tidak menyangka bahwa surga sepertinya membantunya. Fenomena aneh yang disebabkan oleh Muyu menghilang, jadi dia mulai mengejeknya dengan cara yang aneh. Hei, apakah kamu mencari kematian? Orang tua itu memelototi si Minghui. Baru pada saat itulah si Minghui menyadari bahwa Daois Yundan dan lelaki tua yang menjaga pavilion keduanya hadir. Dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, Salam, pemimpin sekte. Salam, paman guru. Pemimpin sekte dan penatua pavilion tidak punya waktu untuk memperhatikan si Minghui. Keduanya mengerutkan kening dan menatap Muyu dengan mata bertanya-tanya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Siapa di antara anda yang berhasil pada percobaan pertama? Muyu menggaruk kepalanya, nadanya terdengar benar. Tapi itu adalah tanda dari Returning Origin Dan. Bahkan kita tidak bisa melakukannya. Pavilion Elder tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Apa masalahnya? Mengapa seperti ini? The Returning Origin Dan adalah produk setengah jadi yang diteliti oleh Daois Jiu Yang, tetapi terhenti pada langkah terakhir. Banyak murid luar biasa dari Pilkau Drone Sekte telah mencoba memadukannya, namun tidak satupun dari mereka yang gagal. Pada dasarnya semua orang tidak berdaya saat menghadapi Willow Root dan Kasia Grace. Tidak ada yang bisa menyebabkan fenomena aneh seperti Muyu. Muyu adalah yang pertama. Berengsek, apa masalahnya? Aku tidak butuh orang tua bangka sepertimu berkeliaran di sini. Si kecil tampan, tutup pintunya dan lepaskan tanaman anggur naga. Pohon mati meraung dan membuang tanaman anggur naga. Dragon Finn tiba-tiba menjadi lebih besar. Namun, ketika melihat Daois Yundan dan lelaki tua yang menjaga paviliun, ia tidak berani untuk maju. Ia hanya berteriak dua kali secara simbolis sambil menghadap ke pohon mati. Bah, dasar bajingan kecil yang tidak tahu berterima kasih. Anda tidak bahagia hanya karena saya mengucapkan beberapa patah kata. Aku tidak datang menemuimu hari ini. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mematahkan kakimu? Penatua paviliun menunjuk ke hidung pohon mati dan memarahi. Datanglah jika kamu memiliki kemampuan. Saya tidak percaya Anda berani melakukan hal seperti itu. Pohon mati menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil tongkatnya. Jika bukan karena Muyu menghentikannya, pohon mati mungkin benar-benar memukulnya. Uh, adik muda pohon mati, tidak baik bagimu mengatakan hal itu kepada Bibileng. Menurutku, Daois Yundan dengan cepat keluar untuk memuluskan segalanya. Dia memandang pohon mati dan lelaki tua yang menjaga paviliun dengan sakit kepala. Paman dan keponakannya mempunyai konflik mendalam yang tidak dapat diselesaikan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Dia juga cukup kesulitan. Brengsek, batas waktunya belum habis. Kenapa kamu di sini lagi? Muyu berteriak pada Si Minghui dengan tidak sabar. Siapapun bisa muncul di sini, tapi tidak merusak pemandangan ini. Si Minghui, kamu kembali dulu. Pemimpin sekte juga merasa tidak baik membiarkan juniornya melihat lelucon, jadi dia segera menyuruh Si Minghui pergi. Pohon mati dan lelaki tua yang menjaga paviliun saling melotot. Tak satu pun dari mereka mau menunjukkan kelemahan. Tongkat pohon mati telah menghantam lelaki tua yang menjaga paviliun. Namun, dengan kekuatan pohon mati saat ini, tongkat itu jatuh di tengah jalan sebelum mengenai lelaki tua itu. Adapun lelaki tua yang menjaga paviliun itu, bagaimanapun juga, dia adalah paman bela diri pohon mati. Dimarahi oleh pohon mati tanpa memberinya wajah apapun, perutnya juga penuh amarah. Jika itu adalah pohon mati yang pernah berkultivasi di masa lalu, dia pasti sudah tidak bisa menahan diri. Muyu, pukul dia untukku. Pohon mati dengan marah menegur. Ah, oh, aku, Muyu memutar matanya. Mengapa kalian berdua tidak menyelesaikan masalah kalian sendiri? Kenapa kamu mengajarku? Pukul dia. Di masa depan, saya pasti akan menghajarnya. Pasti. Muyu cepat berkata. Brat, kamu ingin menghajarku. Orang tua yang menjaga paviliun memandang Muyu. Muyu terkejut. Dewa agung ini benar-benar seseorang yang tidak bisa terpancing. Tidak, aku hanya bercanda. Hanya bercanda. Muyu tersenyum meminta maaf. Bagaimana dengan ini? Siapa di antara kalian berdua yang ingin bertarung? Bisakah kamu pergi ke lapangan latihan seni bela diri untuk bertarung? Saya masih ingin mencobanya. Apa yang terjadi tadi hanyalah sebuah kecelakaan. Kata-kata ini membangunkan mereka berdua. Mereka berdua dengan dingin mendengus. Pemimpin sekte bertanya dengan keras, Muyu, bagaimana kamu melakukannya? Saya belum pernah melihat orang yang bisa melakukannya sejauh Anda melakukannya. Sekalipun Anda gagal, Anda tidak jauh dari kesuksesan sekarang. Aku sudah bilang padamu bahwa itu tidak sesederhana itu. Kalian berdua harus cepat pergi. Saya ingin berdiskusi baik dengan Muyu. Pohon mati memerintahkan mereka untuk pergi, terutama kepada lelaki tua yang menjaga pavilion. Huff, apa yang bisa kamu ajarkan dengan keterampilan alkimia setengah matamu? Muyu, kemarilah. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Orang tua yang menjaga pavilion melambaikan tangannya ke arah Muyu. Muyu menyatakan bahwa dia hanya tidak ingin terlibat dalam konflik antara dua orang tua bangka ini. Mengapa setiap kali dia ingin menghindarinya, dia tidak bisa menghindarinya dan harus terseret ke dalam api perang? Aku setengah matang. Jika Anda masih setengah matang, mengapa Anda tidak mencari tali untuk digantung? Jika Anda begitu baik, mengapa Anda tidak menggabungkan dan yang tidak lengkap? Saat pohon mati marah, dia benar-benar tahu bagaimana mengatakan apapun. Ini juga pertama kalinya Muyu melihat pohon mati begitu marah. Tampaknya konflik antara dua orang tua bangka ini sebenarnya tidak dangkal. Saat pohon mati menghadapi si Deng Tian, dia tidak akan mengatakan banyak omong kosong padanya. Kau benar-benar membuatku marah sampai mati. Orang tua yang menjaga pavilion sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan melotot. Ayah, bisakah kamu berhenti main-main? Tepat pada saat ini, Leng Bingswe tiba-tiba muncul di antara pohon mati dan lelaki tua yang menjaga pavilion. Hal ini juga menarik perhatiannya. Ayah, Muyu tertegun sejenak. Ternyata lelaki tua yang menjaga pavilion itu adalah ayah Leng Bingswe. Ini sungguh tidak terduga. Sue, R, kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini, ayah akan membuat keputusan untukmu. Bajingan ini pergi begitu saja dan meninggalkanmu selama bertahun-tahun. Anda telah menyanyiakan tahun-tahun baik Anda. Saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepadanya dan dia masih benar. Saya melihatnya tumbuh sejak dia masih muda. Saya benar-benar tidak tahu berterima kasih. Orang tua yang menjaga janggut pavilion itu meringkuk. Jadi ada hubungan seperti ini di antara mereka. Pantas saja lelaki tua yang menjaga pavilion itu marah. Setelah pohon mati pergi, Leng Bingswe, yang mengabdi pada pohon mati, tinggal sendirian di kamar selama bertahun-tahun. Ayah mana yang rela melihat putrinya sendiri ditelantarkan oleh pria tak berperasaan seperti ini. Cukup, masih ada junior di sini. Wajah Leng Bingswe memerah. Lebih baik jika ada junior. Orang seperti ini tidak bisa mengajar muridnya dengan baik. Saya akan membantunya mengajar, sehingga dia tidak lagi mengajar orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang tua yang menjaga pavilion memandang Muyu seolah-olah jika Muyu berani mengatakan tidak, dia akan menamparnya. Hati Muyu dipenuhi dengan seribu alpaka. Apakah kamu harus menyeretku ke dalam hal ini? Apakah kamu harus menyeretku ke dalam hal ini? Apa yang aku lakukan di kehidupanku sebelumnya? Tidak bisakah saya tetap memurnikan pil dengan senang hati? Tidak perlu bagimu, si tua bangka. Ketika saya masih muda, jika bukan karena halangan Anda, apakah saya akan memilih untuk meninggalkan Bingswe? Saya mengikuti keinginan Anda dan menghilang di depan Anda. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Sekarang Anda di sini untuk berperang melawan saya. Salah siapa semua ini? Kata pohon mati dengan gelisah. Muyu menjadi semakin bingung. Kedua orang ini sudah mulai menggali skor lama. Awalnya, dia mengira pohon mati adalah manusia yang tidak berperasaan. Sekarang alur ceritanya telah berubah menjadi lelaki tua yang menjaga pavilion yang memutuskan pasangan yang mesra. Jika memungkinkan, Muyu sangat ingin memindahkan bangku dan menikmati gosip memutar balikan ini sambil makan biji melon. Itu adalah ujian yang kuberikan padamu. Sebuah ujian? Kamu tahu. Sebuah tes. Saya hanya menghalangi Anda untuk sementara dan Anda tidak bisa bertahan dan enyahlah. Apakah cintamu pada Sue R begitu terbatas? Orang tua yang menjaga pavilion juga berkata sambil meludah. Uji adikmu. Apakah ada tes seperti itu? Anda jelas tahu bahwa saya biasanya tidak berbicara dengan baik, tetapi Anda masih menggunakan ini untuk mempermalukan saya di depan banyak orang. Anda menyebut ini ujian. Mengapa Anda tidak menguji secara langsung apakah Raja Neraka akan menerima Anda? Pohon mati menutupi dadanya dengan satu tangan. Dia agak terlalu marah. Sekarang dia berumur 60 atau 70 tahun dan juga orang biasa. Hatinya tidak begitu baik. Situasinya agak di luar kendali. Keduanya mengira pihak lain telah melakukan sesuatu yang bodoh. Kini setelah mereka masing-masing memiliki versi ceritanya masing-masing, kemarahan mereka pun meningkat. Orang tua, tenanglah. Muyu dengan cepat mengeluarkan sebotol cairan ki yang menenangkan dan memberikannya ke pohon mati. Hal ini sudah tidak jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Muyu juga tidak mau mempedulikannya. Bagaimanapun, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah mereka. Dia hanya perlu ikut bersenang-senang. Pohon mati sudah sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Tubuhnya gemetar, dan akhirnya matanya berputar ke belakang dan langsung pingsan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Muyu kaget, tapi dia berhasil mendukung Deadwood tepat waktu. Orang tua yang menjaga pavilion juga panik. Dia segera mengeluarkan banyak pil dari tas kiankun miliknya. Tidak peduli seberapa keras pohon mati memarahinya, dia tetap melihat pohon mati itu tumbuh. Pada akhirnya, dia masih memiliki perasaan padanya. Pil ini tidak berguna baginya. Leng Bingswe menyingkirkan pil lelaki tua itu. Dia tampak cemas. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Orang tua yang menjaga pavilion membuka mulutnya. Perkembangan masalah ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka pohon mati akan pingsan setelah mengucapkan beberapa patah kata. Kini bahkan putrinya sendiri pun berpihak pada orang luar. Dia juga sangat cemberut. Dia sama sekali tidak ingin melukai pohon mati. Namun, keduanya keras kepala dan tidak ada satupun yang mau menyerah. Muyu, nyawa pohon mati dalam bahaya. Siauswai tiba-tiba melompat ke dada pohon mati dan mengetuknya. Dia berkata dengan serius, dia sekarang adalah orang biasa. Kondisi tubuhnya sama dengan orang tua biasa. Organ-organnya sudah sangat tua. Sekalipun dia tidak distimulasi kali ini, dia tidak akan bisa hidup lama. Tubuhnya tidak akan memungkinkan dia untuk hidup. Siauswai seperti malaikat maut, mengumumkan kematian lagi. Apa? Muyu kaget. Apakah ada cara lain? 199. Hai, dasar bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menyempurnakanmu menjadi obat. Orang tua itu memarahi. Aura menakutkan lelaki tua itu menekan tubuh Siauswai, menakuti Siauswai ke dalam pelukan Muyu. Ayah, apakah kamu tidak mengerti? Dia tidak memiliki kultivasi apapun sekarang, dan tubuhnya menjadi sangat lemah setelah kultivasinya hilang. Bagaimana dia bisa menahan provokasimu? Leng Bingswe tiba-tiba menangis. Semua orang yang hadir adalah seorang alkemis, dan mereka sangat pandai menilai kondisi fisik orang lain. Faktanya, semua orang dapat melihat bahwa sesuatu benar-benar terjadi pada pohon mati kali ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar tidak mungkin? Muyu panik. Ia selalu menganggap pohon mati tetaplah orang yang mudah diajak bicara saat sedang marah. Untuk memudahkan mereka berkomunikasi, dia selalu memprovokasi pohon mati. Dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu karena pertengkaran dengan lelaki tua itu. Bagaimana dengan kekuatan hidup? Apakah kekuatan hidup cukup? Muyu dengan cemas bertanya pada Xiaosuai. Kamu tidak perlu aku memberitahumu bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya. Xiaosuai berbisik. Kontrol kekuatan hidup Muyu tidak cukup baik, jadi dia tidak bisa mengubah seluruh tubuh pohon mati. Kondisi fisik detri saat ini sangat buruk. Bahkan jika Muyu bisa menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya, itu tidak ada gunanya. Pasti ada jalan. Muyu meminum sebotol cairan ki yang tenang, dia ingin menenangkan dirinya. Jika sesuatu terjadi pada pohon mati, apapun yang dia lakukan selanjutnya tidak akan berguna. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan pohon mati. Kalian semua alkemis, apa kalian tidak punya cara? Muyu menoleh dan bertanya dengan keras. Orang tua itu mengeluarkan botol putih dan berkata dengan ragu, pil pemanjang hidup. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tahu efek dari pil pemanjang hidup. Itu tidak akan banyak berpengaruh pada kondisi fisik pohon mati. Bagaimanapun juga, pil pemanjang hidup awalnya dibuat untuk para kultifator, bukan untuk orang biasa. Terlebih lagi, pil pemanjang hidup tidak menyembuhkan akar permasalahannya. Pohon mati masih akan mengalami kecelakaan lain kali. Aku tidak menginginkan pil pemanjang hidup. Kalian semua adalah alkemis, jadi kalian harus menemukan cara untuk menjaga orang tua itu tetap hidup. Aku akan segera kembali. Muyu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia meraih suai kecil dan segera berlari keluar rumah. Yang lain sedang tidak berminat untuk peduli padanya. Mereka paling mengkhawatirkan Deadwood. Omong-omong, itu menggelikan. Beberapa orang yang hadir semuanya adalah alkemis terkenal di dunia budidaya. Salah satu dari mereka dengan santainya dapat meminum pil obat dan puluhan ribu orang akan memperebutkannya. Mereka bisa memurnikan pil obat yang menantang surga, tapi mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kamu ingin menggunakan pil pengembalian asal. Suai kecil tahu apa yang dipikirkan Muyu. Apakah ada cara yang lebih baik? Ini adalah metode terbaik yang terpikirkan oleh Muyu. Pil returning origin dapat membuat tubuh seseorang kembali ke 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, tubuh Deadwood tidak akan terlalu lemah. Itu pasti akan membuat Deadwood pulih. Ini adalah pengobatan terbaik untuk Deadwood. Pil ini terlalu sulit. Kamu baru saja mencobanya. Suai kecil berkata dengan ragu-ragu. Dia tidak ingin dengan sengaja menyerang Muyu, tapi dia masih harus menjelaskan masalahnya. Jika saya tidak bisa mengendalikan wilau fungus, maka saya akan memperbaiki ketahanannya. Muyu berkata dengan tegas. Muyu berlatih metode budidaya mental debu jatuh sekali untuk menenangkan dirinya. Dia perlu memandu perlawanan wilau fungus. Jika dia tidak bisa menenangkan pikirannya, mustahil melakukan hal itu. Untuk menyempurnakan ketahanan jamur wilau, saya akan mencari tahu dulu ciri-ciri ketahanannya dengan rumput kasia. Muyu akrab dengan hubungan antara kedua tumbuhan ini. Dia juga dapat dengan jelas menemukan di mana letak kontradiksi di antara mereka. Namun kontradiksi ini sangat sulit dihilangkan. Dia harus mencari cara lain. Muyu, darahmu. Suai kecil tiba-tiba berteriak. Apa? Darahmu. Anda masih ingat? Terakhir kali Anda tidak dapat mengendalikan pohon iblis surgawi, Anda harus mengandalkan darah Anda untuk menjinakkannya. Banyak tanaman yang secara bawaan tahan terhadap hal-hal tertentu. Darahmu sepertinya menjadi musuh tanaman ini. Saya pikir jika Anda mengintegrasikan darah Anda ke dalam jamur wilau, itu pasti akan mencegah jamur wilau pulih kembali setelah lepas kendali. Kata Suai kecil. Darah. Apakah itu mungkin? Muyu tidak yakin, tapi saat ini dia tidak bisa memikirkan cara lain yang baik. Banyak alkemis yang mengonsumsi budidaya mereka sendiri untuk meningkatkan kemanjuran ramuan tersebut. Mereka secara paksa akan menambahkan setetes esensi darah mereka sendiri untuk meningkatkan kualitas ramuan tersebut. Bagi Muyu, tidak terlalu merepotkan menggunakan esensi darah. Selama itu darah biasa, tidak apa-apa. Bertarung. Muyu tidak ragu-ragu memotong jarinya. Setetes darah dibungkus dengan kekuatan spiritual dan diintegrasikan ke dalam ramuan wilau fungus. Ramuan itu bergetar dan ramuan yang semula hitam tiba-tiba menjadi hijau zamrut. Ada juga fluktuasi kekuatan spiritual yang aneh yang melonjak. Seluruh aura jamur wilau telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Rasanya seperti bukan lagi jamur wilau murni. Apakah obat mujarab ini masih bisa digunakan? Muyu juga ragu. Namun, dia memeriksanya lagi dan menemukan bahwa ramuan wilau fungus tampak lebih murni dari sebelumnya. Bahkan ada perasaan yang tak terlukiskan. Namun, kemanjuran obat mujarab tidak berubah, dan ketahanan jamur wilau telah hilang. Ini adalah hasil yang paling ingin dilihat Muyu saat ini. Namun, Muyu tidak senang. Perlawanan wilau fungus telah hilang sekarang, tapi bukan berarti akan hilang selamanya. Setelah Muyu melepaskan kendalinya atas jamur wilau, perlawanan jamur wilau akan kembali. Dia sudah pernah ditipu sekali. Meskipun dia tidak tahu apakah perlawanan jamur wilau terhadap ramuan jamur wilau telah hilang, Muyu masih harus mencobanya. Muyu menggunakan metode budidaya inti kecepatan dan mulai membimbing jamur wilau untuk menyatu dengan pil tidak lengkap. Dia tidak asing dengan proses ini. Lagipula, dia pernah melakukannya sekali. Proses peleburan cukup lancar. Ini bahkan lebih mudah dari sebelumnya. Kontradiksi antara jamur wilau dan kayu manis beraroma manis sepertinya telah terselesaikan sepenuhnya dengan setetes darah Muyu. Mereka menyatu dengan sempurna. Kemudian, khasiat obatnya masing-masing merambah keribuan bahan obat lainnya dan mulai berinteraksi satu sama lain. Seperti benang tipis yang merangkai semua manik-manik yang berantakan, semua ramuan obat mulai teratur. Saat benang ini disambungkan ke bahan obat terakhir, seluruh pil asal kembali mulai mekar dengan cahaya cemerlang. Puluhan ribu sinar cahaya sekali lagi membubung ke langit, menerangi seluruh puncak bambu hijau. Kekuatan spiritual yang agung terpancar dari pil returning origin. Gemuruhnya seperti genderang sore dan lonceng pagi, mengelilingi seluruh puncak bambu hijau. Kali ini, sinar cahayanya bahkan lebih menyilaukan. Mereka langsung menuju ke langit. Awan di langit melonjak dan diwarnai hijau. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyapu. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Daoi Siun dan dan lelaki tua yang menjaga pavilion sekali lagi dikejutkan oleh aura yang berdebar-debar ini. Mereka bergegas keluar dengan bingung. Sinar cahaya menyinari wajah kedua orang itu. Mereka memandang Muyu dengan tidak percaya. Muyu benar-benar menyebabkan penglihatan tentang langit dan bumi lagi. Ini, kali ini seharusnya nyata, kan? Orang tua yang menjaga pavilion menelan seteguk air liur. Meski pernah ditipu sekali, dia tetap tidak menyerah. Penglihatan yang sama muncul dua kali. Jika itu kebetulan, dia tidak akan mempercayainya meskipun dia dipukuli sampai mati. A. Aku tidak yakin. Daoi Siun dan juga tidak berani gegabuh mengambil kesimpulan. Untuk dapat menyebabkan visi pembentukan pil dua kali, bakat Muyu benar-benar membuatnya memiliki rasa hormat yang benar-benar baru padanya. Namun, pil asal kembali sudah diakui oleh semua orang sebagai pil yang tidak dapat dimurnikan. Dia berpikir kali ini dia mungkin tidak akan bahagia. Tapi ketika dia melirik kuali pil di depan Muyu, bahkan seseorang yang mantap seperti dia pun terkejut. Sebagai kepala sekte danding dan salah satu alkemis terbaik di tiga benua, dia sangat akrab dengan pil tingkat tinggi. Pil asal kembali yang memancarkan cahaya cemerlang itu adalah pil tingkat ketujuh yang asli. Bagaimana ini mungkin? Itu bahkan bukan pil tingkat ketujuh, tapi... Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Muyu benar-benar bisa memadukan pil yang tidak lengkap sedemikian rupa. Ini sepertinya bukan pil tingkat ketujuh. Ini adalah, orang tua yang menjaga pavilion tiba-tiba berseru. Dia dikejutkan oleh pil pengembalian asal di depan Muyu. Tingkat kedelapan. Bagaimana ini mungkin? Secara teoritis, pil asal kembali termasuk dalam pil tingkat ketujuh. Tapi bagaimana aura ini bisa mencapai tingkat kedelapan? Taoise Yun dan juga tidak berani mempercayainya. Pil tingkat delapan. Bagaimana bocah ini melakukannya? Saat ini, si Deng Tian juga tiba. Meskipun dia mempunyai konflik yang tidak dapat dijelaskan dengan Kumu, dia juga sangat terkejut ketika melihat pil asal kembali. Pantas saja kakak senior Kumu sangat menghargainya. Bocah ini benar-benar punya potensi yang tak ada habisnya. Grandmaster medisin berseru dengan wajah penuh kekaguman. Muyu telah memicu dua fenomena pembentukan pil berturut-turut. Fenomena kedua bahkan lebih spektakuler dibandingkan fenomena pertama. Gerakan sebesar itu telah menarik perhatian semua tetua sekte danding. Muyu tidak bersemangat sama sekali. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi setelah dia menarik kekuatan spiritualnya, jadi dia masih ragu-ragu. Dia sangat khawatir akan gagal kali ini. Saya harus berhasil. Muyu bergumam, lalu dengan hati-hati menarik kekuatan spiritualnya. Saat dia menarik kekuatan spiritualnya, pil pengembalian asal tiba-tiba berfluktuasi. Hati Muyu menciut, tapi apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Pada saat ini, pil asal kembali telah berubah menjadi pil hijau zamrut dengan tujuh garis emas dan satu garis putih muda. Pilnya sudah terbentuk. Kesuksesan. Muyu sangat gembira. Namun saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Dia mendonga dan melihat awan hijau zamrut tiba-tiba melonjak disertai guntur, dan percikan listrik biru menyala di tengahnya. Saat Muyu tertegun, sambaran petir setebal ember jatuh. Berengsek. Ramalan cuaca tidak mengatakan akan ada guntur hari ini. Siaosuai tiba-tiba berteriak di pelukan Muyu. Muyu juga kaget. Sambaran petir itu jelas ditujukan padanya. Dengan budidaya tahap jiwa baru lahirnya, mustahil baginya untuk menolak guntur surgawi ini. Dia segera mengambil sekte danding dan hendak melarikan diri, tetapi pada saat ini, lelaki tua yang menjaga pavilion berteriak, Muyu, jangan lari. Ini adalah kesengsaraan petir. Jika guntur surgawi ingin menghancurkan pilnya, Anda harus menyelesaikannya. Pil itu harus tahan terhadap sambaran petir. Sial, kenapa kamu tidak pergi dan tersambar petir? Muyu meraung dan melompat menjauh. Namun, guntur surgawi berbalik dan langsung menuju ke arahnya. Tepatnya, itu menuju ke pil pengembalian asal di tangannya. Semua orang tercengang sejenak. Tidak ada yang mengira Muyu akan memarahi orang seperti itu. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua penjaga pavilion dimarahi oleh seorang murid yang masih basah di belakang telinganya. Dulu, saat dia batuk, murid lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Siapa yang berani memarahinya? Namun, kali ini, lelaki tua yang menjaga pavilion itu dimarahi sampai-sampai dia tidak marah. Muyu belum pernah melihat pil tingkat tinggi sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa sekali pil tingkat 6 terbentuk, itu akan memicu pembaptisan guntur surgawi. Ini adalah proses yang sangat diperlukan. Jika pil tersebut dapat menahan pembaptisan guntur surgawi, pil tersebut harus tahan terhadap tahap ini. Sial, ini seperti hantu yang tidak mau pergi. Muyu melompat ke samping. Rambutnya terserempet oleh guntur surgawi. Segera, rambutnya berdiri. Dia sedikit pusing karena sengatan listrik dan merasakan bau terbakar dari pakaiannya. Hanya kita yang bisa menahan guntur surgawi dari pil tingkat 8. Muyu tidak bisa menahannya sama sekali. Kita harus membantunya. Orang tua yang menjaga pavilion berkata dengan cemas. Tetapi kesengsaraan surgawi harus ditanggung oleh pil. Jika tidak, kesengsaraan surgawi akan berbalik ke arah orang yang memurnikan pil tersebut. Terlebih lagi, jika kita membantu, guntur surgawi akan muncul lagi. Kata Daois Yun dan ragu-ragu. Berengsek, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Ini bahkan tidak kusempurnakan olehku. Oke. Saya hanya orang yang menggabungkan langkah terakhir. Daois Jiuyang adalah orang yang menyempurnakan pilnya. Muyu mendengar keempat orang itu berbicara dan berteriak dengan keras. Kata-kata ini membangunkan yang lain. Muyu baru menyelesaikan langkah terakhir. Sebenarnya, dia bukanlah pemilik returning origin pil. Dia tidak perlu menahan kesengsaraan surgawi. Itu benar. Senior yang memurnikan pil telah meninggal. Muyu kita tidak bisa mati. Orang tua yang menjaga pavilion berkata sambil langsung mengambil tindakan. Sebuah kekuatan besar melilit guntur surgawi. Orang tua yang menjaga pavilion sangat memikirkan Muyu sekarang. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah monster kecil yang bisa menyatu dengan pil tidak lengkap yang tidak bisa dilakukan oleh senior manapun. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar. Daois Yun dan ragu-ragu sejenak dan juga mengambil tindakan. Guntur surgawi ini berada di level 8. Akan sangat sulit bagi orang tua yang menjaga pavilion untuk menyelesaikannya sendirian. Mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan harapan. Sang Tabib juga mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Si Deng Tian memandang Muyu dengan jijik. Dia tidak sabar menunggu Muyu dipukul sampai mati. Namun, dengan banyaknya orang yang hadir, dia tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. Kekuatan orang-orang ini tidak bisa dianggap remeh. Ketika mereka berempat mengambil tindakan, langit berubah warna dan spirit ki melonjak. Daois Yun dan mengeluarkan bendera emas. Bendera itu berubah menjadi jaring roh benang emas dan menjebak Guntur surgawi. Orang tua yang menjaga pavilion mengubah tongkatnya menjadi pedang emas. Master Kedokteran dan Si Deng Tian masing-masing melepaskan spirit ki yang agung. Mereka berempat bekerja sama sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Guntur surgawi. Sepertinya Guntur surgawi tingkat 8. Orang tua yang menjaga pavilion itu sedikit bingung. Biasanya, bahkan jika mereka berempat bekerja sama, tidak akan mudah untuk menghadapi Guntur surgawi level 8. Guntur surgawi tidak muncul lagi. Hal yang dikhawatirkan oleh Daois Yun dan tidak terjadi. Apakah menurutmu terkena Guntur surgawi tidak cukup buruk? Atau apakah kulitmu terlalu tebal? Apakah tidak baik jika itu tidak muncul? Muyu bertanya sambil memegang pil pengembalian asal. Bocah bau. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu kepada kami? Orang tua yang menjaga pavilion membuka matanya lebar-lebar. Jika terjadi sesuatu pada orang tua itu, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Muyu mendengus. Dia meminum pil pengembalian asal dan berlari menuju rumah kumu. Lalu pil pengembalian asal, Daois Yun dan ragu-ragu. Selamatkan tuanku, kata Muyu tanpa menoleh. 200. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu coba lakukan, bajingan tua? Muyu berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan si Dengtian. Namun, budidaya si Dengtian beberapa tingkat lebih tinggi dari budidaya Muyu. Muyu sama sekali bukan lawan si Dengtian. Semua kekuatan rohaninya terperangkap dan dia tidak punya ruang untuk melawan. Pada awalnya, Muyu menghormati orang-orang ini karena dia muncul sebagai murid pohon mati. Namun, sekarang kehidupan dan kematian pohon mati tidak diketahui, dia tidak terlalu mempedulikannya. Pohon mati sedang dalam masalah, bagaimana dia bisa bersabar untuk berbicara tentang rasa hormat? Kurang ajar, nada macam apa itu? Si Dengtian ingin menamparkan dan memberi pelajaran pada Muyu. Berhenti, orang tua yang menjaga pavilion melotot dan memblokir si Dengtian, membiarkan Muyu mendarat. Namun aura si Dengtian masih menekan Muyu, membuat Muyu sulit bergerak. Paman bela diri, pil pengembalian asal ini adalah harta karun sekte kami. Sekarang setelah terbentuk, pil itu menjadi milik sekte danding kami. Itu seharusnya milik mereka yang telah berkontribusi besar pada sekte tersebut, bukan milik orang yang akan mati. Si Dengtian berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Lihatlah kata-kata tak tahu malu bajingan tua ini. Muyu langsung marah. Harta karun sekte. Anda menyebut pil tidak lengkap ini sebagai harta karun sekte? Muyu bertanya dengan dingin. Pil tidak lengkap ini diteliti oleh para senior di sekte tersebut. Bukankah itu harta karun? Si Dengtian berkata tanpa tersipu sama sekali. Paru-paru Muyu hampir meledak. Biasanya, tidak ada yang peduli dengan pil tidak lengkap ini. Siapapun bisa dengan santai membawanya pergi. Jika Muyu tidak menyatu dengannya, maka pil tidak lengkap ini akan menjadi tumpukan sampah yang tidak berguna. Sekarang Muyu telah mengubah sampah menjadi harta karun, Si Dengtian sebenarnya menyebut sampah sebagai harta karun sekte. Mungkinkah kata-kata ini menjadi lebih tidak tahu malu? Jika bukan karena Muyu tidak bisa mengalahkan bajingan tua ini, dia pasti sudah melemparkan sepatunya ke wajahnya. Sayalah yang menyelesaikan pil tidak lengkap. Sebelum saya menyelesaikannya, apakah Anda memperlakukannya seperti harta karun? Bagaimana harta paling berharga sekte ini bisa saya pinjam dengan mudah? Muyu sangat marah. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menyelesaikannya. Bagaimana orang luar sepertimu bisa menyentuh hal-hal dari sekte danding? Kami sudah bersikap sopan dengan tidak menangkap Anda. Si Dengtian bahkan tidak menganggap Muyu sebagai anggota sekte danding. Tatapan Muyu menjadi semakin dingin. Dia memandang yang lain dan bertanya dengan dingin, apakah menurutmu juga begitu? Apakah kamu pikir aku orang luar juga? Daois Yundan mengerutkan kening. Muyu, kamu memiliki seorang guru. Kamu tidak bisa menjadi murid dalam dari sekte danding. Kamu bukan anggota dari sekte danding. Jawaban ini membuat hati Muyu menjadi dingin. Dia seharusnya tahu bahwa perjalanan ke sekolah Pil Kauldron ini tidak akan mudah. Daois Yundan tidak pernah mempercayainya. Dia hanya mengizinkannya masuk sebagai murid sekte danding karena kumu. Faktanya, setiap gerakan Muyu dan kumu akhir-akhir ini diawasi secara diam-diam. Bagaimana dengan kumu? Bukankah kumu anggota dari sekte danding? Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Muyu sangat kesal. Dia tidak peduli menjadi murid dari sekte danding. Mungkin di mata orang luar, murid-murid sekte danding memiliki prospek yang tidak terbatas dan akan menjadi alkemis yang luar biasa di masa depan. Namun, Muyu sama sekali tidak tertarik pada alkimia. Jika bukan karena wajah kumu, mengapa dia harus bersusah payah berkeliaran di sekitar sekte danding? Apakah dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Tentu saja kami akan menyelamatkannya. Tapi apakah akan menggunakan benda penting seperti Pil Pengembalian untuk menyelamatkannya atau tidak? Itu bukan keputusan junior sepertimu. Si Deng Tian berkata dengan arogan. Jadi, siapa yang kamu rencanakan untuk menggunakan Pil Pengembalian ini? Si Deng Tian, kamu. Muyu mencibir. Dia memegang Pil itu erat-erat di tangannya. Dia lebih baik mati daripada menyerahkannya. Berani sekali kamu. Beraninya kamu bersikap kasar. Bukankah orang yang lebih tua mengajarkanmu untuk menghormati orang yang lebih tua? Si Deng Tian berkata dengan marah. Aku bilang, apakah kamu terbelakang? Anda tidak memperlakukan saya seperti anak Anda sendiri dan Anda berbicara kepada saya tentang menghormati orang yang lebih tua. Bagiku, kamu orang yang lebih tua seperti apa? Jika Anda ingin dihormati oleh orang lain, Anda harus belajar menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Hanya hantu yang akan menghormati seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Muyu sudah berhati-hati. Dia tidak bisa tenang ketika sesuatu terjadi pada kumu. Si Deng Tian dan kumu selalu memiliki dendam lama, jadi Muyu tidak perlu bersikap sopan padanya. Kamu mendekati kematian, si Deng Tian mengepalkan tangannya. Jika bukan karena orang tua yang menjaga paviliun, Muyu akan dibunuh olehnya 10 ribu kali. Bunuh aku jika kamu bisa. Muyu tidak takut sama sekali. Dia dapat melihat bahwa lelaki tua yang menjaga paviliun tidak akan membiarkan si Deng Tian melakukannya. Pil pengembalian dapat membuat tubuh seseorang kembali ke keadaan seperti 20 tahun yang lalu. Itu setara dengan memiliki tambahan 20 tahun kehidupan. Melihat mata serakah si Deng Tian, dia mungkin akan merebutnya apapun yang terjadi. Siapa yang tidak ingin menjadi 20 tahun lebih muda? Pemimpin sekte akan memutuskan bagaimana mendistribusikan pil tersebut, si Deng Tian berkata dengan dingin setelah beberapa saat. Bagaimana menurut kalian semua? Tanya Daois Yun dan Karena pil tidak lengkap digabungkan oleh Muyu, itu seharusnya menjadi milik Muyu. Karena identitasnya, dan Muyu dibawa kembali oleh kumu, maka biarkan kumu yang menanganinya. Kata master kedokteran. Jika kumu sudah bangun sekarang, dia secara alami akan tahu bahwa pil berharga seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang cacat seperti dia, Cibir si Deng Tian. Omong kosong asteris T, dia tidak sadarkan diri dan Anda masih melontarkan komentar sinis. Anda terus menyebutnya cacat. Inikah caramu memperlakukan sesama muridmu? Muyu berkata dengan marah. Kurang ajar. Apakah kamu begitu tidak berbudaya? Apa? Anda masih mengharapkan orang luar menghormati Anda? Cukup. Kalian semua tutup mulut. Saya akan memutuskan masalah ini. Orang tua penjaga pavilion yang tadinya diam tiba-tiba berbicara. Semua orang memandang lelaki tua yang menjaga pavilion. Orang tua yang menjaga pavilion itu hanyalah penjaga pavilion kitab suci pil. Posisinya di pil cauldron seks sangat tinggi. Bahkan Daois Yun dan tidak berani untuk tidak menghormatinya. Kami selalu berpikir bahwa pil pengembalian adalah pil yang mustahil. Namun, karena seseorang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka pil pengembalian ini harus menjadi milik orang tersebut. Muyu, ambil pil pengembalian dan selamatkan Kumu. Orang tua yang menjaga pavilion berkata tanpa ragu. Paman bela diri, aku khawatir ini tidak bagus. Si Deng Tian mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki keputusan akhir dalam pil cauldron seks? Menurutmu di mana kita, orang-orang tua, berada. Orang tua yang menjaga pavilion menegur, Kumu adalah anggota dari pil cauldron seks dan merupakan pemimpin cabang dari Green Bambu Peak. Dia mengambil Muyu sebagai muridnya, jadi Muyu adalah anggota dari pil cauldron seks. Tidak ada yang perlu diperdebatkan mengenai hal ini. Sebagai saudara bela dirikumu, kamu tidak ingin menyelamatkan sesama muridmu. Sebaliknya, kamu menyebut Kumu sampah di depanku. Apakah Anda menghormati saya? Marsial Paman, murid ini tahu kesalahannya. Si Deng Tian dengan bijaksana menutup mulutnya. Dia tidak berani memprovokasi orang tua yang menjaga pavilion. Apakah ada orang lain yang bermasalah dengan caraku melakukan sesuatu? Orang tua yang menjaga pavilion mengubah gaya aslinya yang riang dan tiba-tiba menjadi sangat serius. Seluruh pribadinya memancarkan aura bermartabat yang membuat orang merasa sangat menghormatinya. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, bahkan Daoisyun dan tidak mengatakan apapun. Muyu tahu bahwa lelaki tua yang menjaga pavilion bukanlah satu-satunya senior di belakang layar. Pasti ada orang lain yang bersembunyi di suatu gunung. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang diam-diam memperhatikan situasi di sini. Dia melirik para tetua di sekitarnya. Mungkin ada orang-orang dengan senioritas yang sangat tinggi di antara para tetua ini. Muyu mengangguk penuh terima kasih pada lelaki tua yang menjaga pavilion. Meskipun lelaki tua ini memiliki temperamen yang berapi-api dan suka bertengkar seperti anak nakal, setidaknya dia adalah orang yang tahu benar dan salah. Meski terus memarahi Kumu, dia juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Kumu. Muyu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera berlari menuju rumah bambu. Tunggu, orang tua yang menjaga pavilion menghentikan Muyu. Apa yang salah sekarang? Muyu berpikir bahwa dia telah berubah pikiran dan bertanya dengan waspada. Masalah Kumu mungkin salahku. Hanya sebuah kemungkinan, Muyu mengangkat alisnya. Singkatnya, Kumu beruntung memiliki murid sepertimu. Ya, ini untuk menebus Tuhan yang memberinya paman bela diri yang tidak beruntung, jadi dia memutuskan untuk memberinya murid yang luar biasa. Muyu tidak tersipu ketika mengatakan ini. Dia hanya ingin membuat marah lelaki tua penjaga pavilion itu. Bagaimanapun, kecelakaan Kumu hari ini disebabkan oleh dia. Kalau tidak, tidak akan ada banyak hal yang merepotkan. Kamu benar-benar sama dengan Kumu, bajingan kecil itu. Jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Orang tua yang menjaga pavilion dengan marah menatap Muyu. Tetapi pada saat ini, suara Komandan Liu tiba-tiba terdengar dari langit. Sekte Master, ini tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Komandan Liu turun dari langit dan membungkuk kepada semua orang. Lalu, dia berkata dengan agak cemas. Apa yang telah terjadi? Dao Is Yun dan mengerutkan kening. Sesuatu telah terjadi pada Dan Ling, kata Komandan Liu dengan suara yang dalam. Dan Ling, apa yang mungkin terjadi di sana? Seorang senior dari Sekte Danding kami dimakamkan di sana. Siapa yang berani menghancurkannya? Orang tua yang menjaga pavilion berbalik dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Tadi, sambaran petir jatuh dari langit dan menghancurkan sebuah makam hingga berkeping-keping. Ketika kami tiba, kami tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kami mencari kemana-mana dan tidak menemukan orang yang mencurigakan, kata Komandan Liu jujur. Makam senior yang mana itu? Hati Dao Is Yun dan melonjak. Itu adalah makam Dao Is Jiuyang. Siapakah penganut Tao Jiuyang? Mengapa itu terdengar sangat familiar? Muyu menggaruk kepalanya. Kemudian, dia teringat bahwa penemu Pil Guiyuan adalah Tao Is Jiuyang. Tapi kenapa ada begitu banyak petir di siang hari bolong? Mengapa dia menyerang makam setelah menyerang dirinya sendiri? Apakah dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Mungkinkah itu kesengsaraan surgawi? Orang tua yang menjaga pavilion membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Setiap ketidakadilan mempunyai pelakunya dan setiap hutang mempunyai debiturnya. Jalan surga yang halus ini cukup menarik. Pil Guiyuan adalah pil obat tingkat ke-7. Setelah pil terbentuk, itu pasti akan menarik kesengsaraan surgawi. Setelah kesengsaraan surgawi terselesaikan, itu benar-benar menghantam makam Tao Is Jiuyang secara langsung. Tao Is Jiuyang yang malang. Dia bahkan tidak mati dengan tenang. Sebaliknya, dia tersambar petir. Namun, jika dia tahu bahwa pil tidak lengkapnya telah selesai, tidak peduli berapa kali dia disambar petir. Bagaimanapun, dia telah memenuhi keinginannya. Terima kasih telah menonton!